Season 236, ditawarkan sebagai pengorbanan. Pria berambut merah berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan terhadap serangan semua orang, terutama dengan tekanan dari seni pembunuhan Dewa Dong Mingyu. Menambahkan ejekan Longchen, hidungnya hampir tidak berbentuk karena marah. Dia mengutuk, ras manusia yang tidak tahu malu, yang kamu tahu hanyalah menggertak orang lain dengan angka. Jika kamu punya nyali, datang dan lawan aku sendirian. Aku, menyerah, melawanmu seperti memukuli anak kecil bagiku. Aku akan merasa tidak enak menggertakmu seperti itu. Jika saya secara tidak sengaja membunuh Anda dengan satu tamparan, tidak akan ada yang bisa dimainkan. Anda harus berhenti mengoceh dan melepaskan kartu truf terkuat Anda, atau Anda tidak akan memiliki kesempatan begitu Anda mati, kata Longchen dengan jijik. Bos, mengapa tidak membunuhnya? Jika Anda bisa melakukan pencarian jiwa, kami akan tahu lebih banyak tentang rahasia mereka. Orang ini pasti seseorang yang penting, saran Guoran. Mustahil, orang ini hanyalah tubuh yang terbelah. Jika dia kalah, dia hanya akan dipanggil kembali oleh tubuh aslinya, atau dia akan memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Tujuan klon ini adalah untuk menguji kami dan mempelajari rahasia kami, kata Longchen. Pria berambut merah ini telah mengungkapkan niatnya dengan mencoba menyerang Longchen terlepas dari kesulitannya saat ini. Secara teoritis, jika tujuannya adalah untuk pamer, dia harus terlebih dahulu membunuh beberapa orang, tetapi targetnya adalah Longchen sepanjang waktu. Jelas dia sedang menguji Longchen sehingga dia akan mendapat keuntungan ketika tubuh aslinya datang. Hanya tubuh yang terbelah yang begitu kuat. Guoran menghirup udara dingin. Biasanya, klon paling banyak memiliki 80% kekuatan tubuh yang sebenarnya. Tapi klon ini datang dari ruang yang sama sekali berbeda. Dengan kata lain, itu hanyalah proyeksi belaka. Hal seperti itu hanya bisa memiliki 50% dari kekuatan tubuh yang sebenarnya bahkan dalam kasus-kasus terbaik. Ini bukan kekuatan penuhnya. Dia belum mengungkapkan salah satu gerakan pembunuhannya yang sebenarnya dan sedang mencoba menguji kemampuan kita, kata Longchen. Penampilan marah orang ini palsu. Tidak peduli bagaimana dia muncul, tidak mungkin dia benar-benar akan mengamuk. Longchen diam-diam memberitahu Cuyao dan yang lainnya untuk tidak mengungkapkan terlalu banyak hal yang menentangnya. Jika mereka hanya ingin melelahkan satu sama lain, itu tidak masalah. Tempat ini adalah dunia yin yang, sementara pria berambut merah ini datang dari dunia lain. Tubuh aslinya pasti menghabiskan banyak energi untuk bertarung seperti ini. Bos benar-benar seorang jenderal surgawi yang heroik. Kamu telah melihat semua ini, kata Guoran dengan penuh hormat. Longchen mengabaikannya. Jika Guoran mengerahkan upaya yang sama ke dalam pertempuran seperti yang dia lakukan untuk pamer, dia sudah lama menyadari semua ini juga. Orang tua itu dan yang lainnya telah melihat melalui niat pria berambut merah itu dan dengan demikian memanggil kembali murid-murid mereka. Mereka menganalisis pertempuran dari samping, memperhatikan detailnya. Pria berambut merah itu benar-benar memiliki pengalaman bertarung yang luar biasa. Bahkan dikelilingi oleh Cuyao dan yang lainnya, dia berhasil tetap tak terkalahkan. Pemahamannya tentang fluktuasi di sekelilingnya sempurna. Ini adalah kesempatan yang sangat langka bagi para tetua untuk menunjukkan hal-hal kepada murid-murid mereka. Dalam pertempuran, dikelilingi oleh serangan adalah situasi yang paling berbahaya, dan sekarang ada contoh yang bagus untuk dipelajari. Orang tua itu menggunakan pengalaman tempurnya sendiri untuk menunjukkan hal-hal kepada para murid, sangat bermanfaat bagi mereka. Mereka yang datang ke sini semuanya elit, jenius di antara para jenius. Keterampilan pemahaman mereka sangat tinggi, dan hanya petunjuk ini ditambah tampilan pria berambut merah itu sudah cukup untuk memungkinkan mereka memahami banyak hal yang bisa menyelamatkan mereka di medan perang. Penindasan yang tidak bisa ditoleransi. Pria berambut merah itu tiba-tiba menyadari bahwa dia digunakan sebagai bahan ajar dan tidak tahan lagi. Rambut merahnya berdiri. Pedangnya yang bergerigi membuat revolusi penuh di udara. Dunia yang telah diwarnai merah oleh matahari darahnya langsung kembali normal. Semua kidarah dan energi itu kembali ke pedangnya. Pedang bergerigi, yang awalnya tembus pandang, menjadi merah seperti darah. Setiap tepi bergerigi sekarang tampak seperti taring binatang iblis. Pedang berwarna darah menusuk ke udara di depannya. Itu tidak ditujukan pada siapapun kecuali kehampaan. Kekosongan meledak dan membentuk pusaran raksasa. Pusaran itu menyebar dengan cepat. Hukum ruang telah hancur dan tidak dapat memulihkan diri. Akibatnya, Chu Yao dan yang lainnya langsung terperangkap dalam pusaran. Bahkan Dong Mingyu terekspos sekarang dengan kekosongan yang hancur. Yang mengejutkan, pria berambut merah itu telah menghancurkan tembok dunia ini dengan mengorbankan semua kekuatan wilayah kekuasaannya. Legiun Darah Naga menemukan bahwa mereka telah kehilangan koneksi ke energi luar surga Widao. Mereka belum pernah menemukan teknik aneh seperti itu. Setelah kehilangan akses ke energi surga Widao, rasanya seperti sayap mereka telah dipotong. Tepat saat mereka tersedot ke tengah pusaran, kilat menyambar. Dalam ruang yang berputar itu, sesosok muncul di depan pria berambut merah itu, dan sebuah tangan menamparkan wajahnya. Pada saat yang sama, suara omelan terdengar. Apakah kamu tahu cara mengikuti aturan? Siapa yang mengizinkanmu menghancurkan tempat latihan? Pria berambut merah itu dikirim terbang ke kejauhan, dan tekniknya terputus. Usaran itu menghilang, memulihkan kebebasan Chu Yao dan yang lainnya. Manifestasi mereka muncul sekali lagi. Chu Yao dan yang lainnya pucat. Pria berambut merah ini sebenarnya mampu memisahkan mereka dari energi Heavenly Dao. Itu menakutkan. Selain Longchen, Yuezifeng, Wilde, dan beberapa pengecualian lainnya, mereka semua adalah empirins yang menggunakan energi Heavenly Dao untuk melepaskan kekuatan terbesar mereka. Kehilangan dukungan energi surgawi Dao membuat mereka hanya memiliki sepersepuluh dari kekuatan puncak mereka. Bahkan Ku Jianying, Li Tianxuan, dan anggota generasi senior lainnya terkejut dengan teknik itu. Mereka belum pernah mendengar kemampuan yang begitu menakutkan bahkan setelah sekian lama melawan ras darah. Itu praktis kutukan empirins. Orang-orang melihat kembali ke medan perang. Longchen telah memotongnya pada saat kritis itu, membuat semua orang menghela nafas lega. Langkah menakutkan ini mungkin menjadi mimpi buruk bagi orang lain, tetapi itu tidak berguna melawan Longchen. Setelah ditampar wajahnya lagi, pria berambut merah itu tampak seperti akan meledak karena marah. Kamu Longchen, kan? Aku akan membuatmu memohon kematian. Kau bukan orang pertama yang mengatakan hal seperti itu padaku, tapi aku harus memperingatkanmu. Yang lain yang mengatakan itu semuanya sudah mati. Saya menduga bahwa Anda akan berada tepat di belakang mereka. Saran saya adalah agar Anda bunuh diri saja. Kebetulan saya juga memiliki hal lain untuk dilakukan. Longchen tersenyum acuh tak acuh. Paling tidak, mereka berhasil mengeluarkan satu kartu truf dari orang ini. Semakin cepat mereka belajar tentang teknik yang menakutkan seperti itu, semakin baik perlengkapan mereka ketika saatnya tiba. Jika tidak, bahkan Dragon Blood Legion akan berada dalam bahaya dimusnahkan jika teknik seperti itu menyerang mereka. Pria berambut merah itu merasa seperti akan menjadi gila. Dia adalah eksistensi tertinggi dalam ras darah, tanpa ada yang berani menentangnya. Tapi hari ini, Longchen memperlakukannya tidak seperti lawan yang layak, tetapi seperti seseorang yang sangat lemah sehingga sarannya adalah dia harus bunuh diri untuk menyelesaikannya. Pengorbanan darah ke surga, kehidupan kembali ke alam baka, seni besar pengorbanan surgawi. Suara pria berambut merah itu serak karena marah, tapi dia masih menyarungkan pedangnya di punggungnya dan membentuk segel tangan. Akibatnya, matahari darah terbelah. Itu seperti mata iblis sekarang. Sinar cahaya menyelimuti Longchen serta Cuyao dan yang lainnya yang ada di belakangnya. Hati Longchen bergetar. Dari mata itu, dia merasa seperti bisa melihat dunia lain. Di ujung dunia itu ada tahta. Tahta Dewa. Longchen terkejut. Dia pernah melihat tahta seperti itu sebelumnya. Meskipun sedikit berbeda dari tahta Ming Chang Yue, auranya sangat mirip. Pada saat yang sama, dia merasa seperti seseorang sedang menatapnya juga. Kidarahnya melonjak dalam dirinya. Dia secara paksa mengorbankan kita. Dia ingin menyerap umur panjang kita, kata Ziyan. Dia masih memainkan seven string si suppressing zither, mengeluarkan gelombang musik yang menolak cahaya. Dengan permainannya, cahaya itu berhenti sebentar, memungkinkan Chu Yao dan yang lainnya melarikan diri. Namun, pria berambut merah itu tersenyum sinis. Jika kamu ingin pergi, maka tinggalkan setengah umur panjangmu terlebih dahulu. Segel tangannya berubah, dan mata-matahari darah tumbuh lebih besar, menyebabkan cahaya bersinar lebih intens. Jari-jari Ziyan mulai berdarah saat dia melawan, tapi dia dipaksa mundur. Umur panjang. Jika Anda menginginkannya, maka ambillah. Aku punya sebanyak yang kamu mau. Liu Ruyan tiba-tiba memanggil tubuh aslinya. Pohon willow yang mengjulang tinggi melindungi Chu Yao dan yang lainnya. Anehnya, ketika lampu merah diblokir, Chu Yao dan yang lainnya langsung mendapatkan kembali kebebasan mereka, melarikan diri di bawah perlindungan cabang. Pupil pria berambut merah itu menyusut. Pengorbanannya benar-benar gagal. Dia belum pernah mengalami hal seperti itu. Umur panjang tidak ada artinya bagi ras unding. Teknik ini tidak berguna melawan saya, kata Liu Ruyan dengan dingin. Lampu merah berusaha menyedot energi hidupnya, tetapi dia dengan mudah menyerap energi dunia Yin yang untuk menebusnya. Umur panjangnya sama seperti surga dan bumi. Liu Ruyan hendak menarik Long Chen juga, tetapi dia menghentikannya. Saya tidak berpikir bahwa suatu hari saya akan menjadi korban. Saya ingin melihat siapa yang berani menerima pengorbanan seperti itu. Long Chen mengaktifkan 108 ribu ruang astral dan enam bintangnya, memungkinkan lampu merah untuk menemui mereka. BAP 2352 MEMUKUL PUTRA SUCI Pengorbanan secara alami membutuhkan persembahan yang bersedia dikorbankan, atau persembahan yang ditundukkan dan menjalani berbagai upacara sebelum dikorbankan. Mereka belum pernah mendengar seseorang melambaikan tangan untuk mengorbankan banyak orang. Adapun melucuti umur panjang mereka, itu adalah sesuatu yang Long Chen juga tidak takuti. Dia memiliki manik kekacauan utama. Di Neterward, dia secara halus menyelidiki Ming Chang Yue tentang manik kekacauan utama, tetapi dia mengatakan kepadanya bahwa itu adalah objek tabu, sesuatu yang bahkan dewa tidak dapat menyelidikinya. Akibatnya, Long Chen memiliki kepercayaan yang lebih besar di dalamnya. Jika itu adalah sesuatu yang bahkan dewa tidak bisa menyentuhnya, siapa yang berani menyentuhnya? Seseorang ingin mengorbankannya. Baiklah, kalau begitu dia akan melihat siapa yang berani menerima manik kekacauan utama sebagai pengorbanan. Siapa yang memiliki kemampuan untuk menerima persembahan itu? Pria berambut merah itu awalnya marah pada kekebalan Liu Ruyan, merasa seperti sedang dilawan dalam segala hal, tetapi kemudian dia melihat Long Chen benar-benar menolak bantuannya dan bekerja sama dengan pengorbanan. Dia tidak tahu harus merasakan apa tentang itu. Ras manusia bodoh. Dia membentuk segel tangan, menyebabkan semua cahaya mengembun di Long Chen. Tubuh Long Chen berubah warna darah yang sama. Setelah itu, Long Chen perlahan berjalan ke pria berambut merah, menyebabkan dia akhirnya tersenyum sedikit. Pengorbanan akan dimulai sekarang. Dia dengan dingin berkata, untuk ras darah yang hebat, korbankan hidupmu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-kata seremonialnya, Long Chen menamparkan wajahnya. Cahaya darah meledak, mengungkapkan penampilan asli Long Chen. Dia mencibir, upacara pengorbanan macam apa ini? Saya berdiri di sini, tetapi apakah Anda berani membawa saya? Cahaya yang telah menginvasi tubuhnya seperti cacing sepertinya merasakan sesuatu yang menakutkan di tubuhnya dan telah melarikan diri. Long Chen telah mencoba menjebak mereka, tetapi mereka melarikan diri terlalu cepat. Dia kecewa karena gagal mempelajari lebih lanjut tentang rahasia manik kekacauan utama. Tetapi ketika dia menemukan bahwa dia telah berjalan ke pria berambut merah di bawah pengaruh cahaya darah, dia secara naluriah menamparnya. Mata di dalam darah matahari perlahan tertutup. Upacara kurban telah selesai. Apa yang sedang terjadi? Pria berambut merah itu belum pernah mengalami hal aneh seperti itu. Saat dia tercengang dan tidak dapat memahami apa yang terjadi, Long Chen muncul di depannya. Dia meraihnya dan mulai menamparnya berulang kali seperti mencoba memberi pelajaran kepada seorang. Ini adalah upacara pengorbananmu. Ini adalah teknik tak tertandingi Anda. Inikah yang Anda andalkan untuk menjadi begitu sombong? Apakah Anda mencoba menipu saya? Petik 2 Memegang lehernya, Long Chen tidak membunuhnya tetapi malah menamparnya. Pria berambut merah itu mencoba melarikan diri dari cakar iblis Long Chen tetapi tidak berhasil. Dia meraih pedang di punggungnya, tetapi sebelum setengahnya, Long Chen menamparkan tangannya. Kamu berani mengangkat pedangmu melawanku. Kamu benar-benar punya nyali. Long Chen tampak terkejut dan marah dengan tindakan menghunus pedangnya ini, seolah-olah itu semacam penghinaan dan provokasi raksasa. Setelah mengirim pedang terbang, Long Chen tiba-tiba melepaskan leher pria berambut merah itu. Meraih rambut merahnya, Long Chen menarik kepalanya ke lututnya, menghancurkan hidungnya. Suara patah tulang terdengar bersamaan dengan jeritan. Wajah pria berambut merah itu tertunduk. Seorang ahli tertinggi dari ras darah, yang disebut putra suci, benar-benar dipukuli dalam keadaan seperti itu. Orang-orang merasa sulit untuk percaya. Dengan sekuat tenaga, pria berambut merah itu menariknya ke belakang, menyebabkan rambutnya tercabut bersama dengan kulit kepalanya. Bukankah Long Chen mengatakan itu hanya proyeksi? Bagaimana ia memiliki tubuh fisik dari daging dan darah? Tanya salah satu murid. Jika tidak memiliki darah dan jiwa tubuh yang sebenarnya sebagai bagian darinya, itu bahkan tidak akan dianggap sebagai klon proyeksi yang tepat. Mengondensasi klon semacam itu yang memiliki indera dan reaksi yang sama dengan tubuh asli datang dengan harga tertentu, jelas Ku Jianying. Klon proyeksi semacam ini bukan hanya gambar. Tubuh sejati harus mengirim jiwa dan darah esensinya ke dalamnya juga. Dengan kata lain, indera klon terhubung dengan tubuh aslinya. Itulah mengapa ia memiliki tubuh dari daging, mengapa ia dapat dikendalikan dengan mudah oleh tubuh yang sebenarnya, dan mengapa sensasi pemukulan ini ditransmisikan langsung ke tubuh yang sebenarnya. Long Chen terus meninju, menendang, lutut, dan menyikutnya, memukulinya sampai dia tidak lagi dalam bentuk manusia. Setelah kehilangan domen cahaya darahnya, pria berambut merah tidak dapat melarikan diri dari serangan Long Chen. Long Chen juga tidak memberinya kesempatan untuk memanggil domainnya lagi. Dia tidak bisa melakukan serangan balik sama sekali. Pemandangan ini membuat orang saling memandang dengan ekspresi aneh. Apakah ini benar-benar ahli tak tertandingi yang sama yang telah memaksabahkan para jenius surgawi seperti Chu Yao dan yang lainnya ke dalam kesulitan yang putus asa? Ah, dia tidak ahli dalam pertarungan jarak dekat, kata Namong Zuyue tiba-tiba, membuat semua orang mengerti. Ini membuat mereka menyadari mengapa dia memanggil domain cahaya darahnya. Itu karena domain itu menutupi kurangnya keterampilannya. Dalam domain itu, dia bisa dengan bebas berteleportasi, memungkinkan dia untuk menjaga jarak aman dari semua orang. Hanya amarahnya yang membuatnya memadatkan semua kekuatan domain cahaya darahnya untuk membunuh semua orang dalam satu pukulan. Mungkin itu karena dia telah menemukan bahwa serangan semua orang juga jarak jauh sehingga mereka tidak dapat mengancamnya, atau mungkin keputusannya hanya diselimuti kemarahan. Bagaimanapun, kelemahan ini sekarang sepenuhnya terekspos ke Long Chen. Ketakutan yang dirasakan semua orang terhadap ahli yang menakutkan ini berkurang. Dia adalah seseorang yang mampu melucuti energi surgawi dao dari mereka, tetapi melihat Long Chen memukulinya dengan mudah, mereka juga merasakan sedikitpun simpati. Long Chen bahkan belum memanggil cincin surgawi atau baju perangnya. Dia bahkan belum menggunakan setengah kekuatannya. Ada pun mencoba membuat jarak di antara mereka sekarang. Apakah pria berambut merah itu benar-benar mampu melakukan hal seperti itu dalam keadaan seperti ini? Berapa banyak pengalaman pertempuran yang dikumpulkan Long Chen selama bertahun-tahun? Untuk menggunakan kata-kata Long Chen, ketika dia tidak bertarung, dia selalu menuju pertarungan lain. Dengan pengalaman tempur itu, apakah Long Chen akan membiarkannya melarikan diri setelah menangkapnya? Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengaktifkan matahari darahnya. Long Chen melepaskan badai serangan. Dia tidak pergi dengan ringan, tetapi dia juga tidak terlalu keras. Dia hanya memukulinya. Siapa yang membiarkanmu begitu sombong? Apakah kamu ingin berteriak sedikit lebih keras? Bukankah kamu mengatakan bahwa ayahmu luar biasa? Panggil dia keluar kalau begitu. Petik 2 Pria berambut merah itu meraung, kapan aku pernah membesarkan ayahku? Kamu berani berbicara kembali. Aku akan membiarkanmu berbicara kembali. Aku akan membiarkanmu berbicara kembali. Long Chen meningkatkan pemukulannya. Lebih banyak kulit kepala pria berambut merah itu terlepas saat Long Chen merobeknya lebih banyak, membuatnya tidak berambut. Meskipun tahu bahwa mereka tidak boleh tertawa, Cu Yao dan yang lainnya tidak bisa menahannya. Kontras antara ketika dia tiba dan sekarang terlalu besar. Jenius satu generasi diubah menjadi keadaan ini oleh Long Chen. Si rambut merah. Tidak, pria botak dari ras darah itu merasa seperti akan meledak. Dia mencoba banyak hal, tetapi Long Chen tidak memberinya kesempatan untuk terhubung ke domain darahnya atau menggunakan pedangnya. Selama dia bisa mencabut pedangnya, dia akan memiliki kesempatan untuk melepaskan kekuatannya dan memanggil domain cahaya darahnya. Tapi Long Chen tidak memberinya kesempatan itu. Dia tiba-tiba mengeluarkan raungan menyayat hati yang mengandung kebencian yang tak ada habisnya. Long Chen, tunggu saja. Kalian semua, ketika tubuh asliku turun, aku akan membuatmu mengalami betapa mewahnya kematian. Dia meledak, meledakan dirinya sendiri. Long Chen terlempar ke belakang. Tanda darah melonjak ke arah matahari darah dari tubuhnya. Long Chen mengulurkan tangan untuk meraih mereka, tetapi ledakan itu telah membuatnya mundur terlalu jauh. Mereka memasuki matahari darah, yang terbang ke saluran spasial dan menghilang tanpa jejak. Petik 2 tanda seru petik 2. Raungan marah mengguncang dunia lain. Pria berambut merah berdiri di langit, wajahnya bengkok karena marah. Di bawahnya ada banyak ahli dari ras darah, gemetar saat mereka berlutut. Bahkan para ahli netterpasej langkah keempat terlalu takut untuk melihatnya. Long Chen, bodoh, klon proyeksiku hanya memiliki 30% kekuatanku. Ketika tubuh saya yang sebenarnya datang, saya akan mengajari Anda apa itu keputus asaan. Saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan darah roh dan tulang roh yang digabungkan. Kamu semut, aku, ARGH. Pria berambut merah itu melepaskan gelombang kekuatan ke segala arah, menghancurkan gunung dan menyebabkan para ahli di bawah meretas darah. Tapi mereka masih tidak berani mengeluarkan suara. Bab 2353 Melambai selamat tinggal. Kembali ke dalam dunia yin yang, matahari darah telah hilang. Medan perang dipenuhi dengan mayat, sebagian besar dari ras darah. Sisi benua surga bela diri telah menderita sangat sedikit kerugian. Bagaimanapun, Dragon Blood Legion telah mengambil inti dari medan perang, dengan Martial Heaven Alliance, keluarga Namong, dan keluarga Beitang hanya memotong. Dengan strategi ini, mereka hanya kehilangan kurang dari seratus orang dalam pertempuran ini. Itu bisa dianggap sebagai kemenangan mutlak. Dengan pria berambut merah meledakan dirinya sendiri, pertempuran berakhir. Semua orang memandang Long Chen. Langkah selanjutnya adalah membersihkan medan perang, tetapi mereka perlu mendengarkan Long Chen untuk ini. Bagaimanapun, medan perang adalah kue besar yang harus diukir sekarang. Mereka tidak ingin memulai pertengkaran karena hal seperti itu. Perselisihan seperti itu telah terjadi beberapa kali di medan perang bersejarah. Bahkan ada beberapa catatan tentang aliansi yang pecah dan memulai pertarungan tepat setelah pertempuran usai karena perbedaan pendapat tentang bagaimana pembersihan harus ditangani. Ling Shan, kirim orang untuk membersihkan medan perang. Apakah semua harta terbelah secara merata di antara lima kekuatan, kata Long Chen. Lebih nyaman bagi Martial Heaven Alliance untuk melakukan pekerjaan ini karena mereka memiliki lebih banyak orang. Tentu saja, pekerjaan itu harus diberikan kepada murid-murid yang paling dapat dipercaya yang tidak akan serakah. Adapun lima kekuatan, mereka adalah Dragon Blood Legion, Martial Heaven Alliance, keluarga Namong, keluarga Beitang, dan Istana Abadi Musik Ilusi. Ziyan segera menggelengkan kepalanya. Istana Abadi Musik Ilusi hanya mengirimku. Hanya bisa melihat teknik putra suci ras darah sudah cukup menguntungkanku. Istana Abadi Musik Ilusi tidak menginginkan bagian dari medan perang ini. Petik 2 Long Chen berkata, Peri Ziyan, Istana Abadi Musik Ilusi telah membesarkanmu dan tidak bisa dipaksa untuk mengirimmu tanpa bayaran. Memberi mereka bagian adalah tugas saya. Petik 2 Melihat senyum cerah Long Chen, Ziyan juga tersenyum. Kalau begitu aku akan menebalkan wajahku dan menerimanya. Memang benar bahwa bahkan jika dia tidak peduli dengan keuntungan, itu masih bisa membantu sektanya. Bagaimanapun, pengembangan sekte membutuhkan uang. Bos, kita memiliki terlalu banyak darah esensi kali ini. Xia Chen diam-diam mengirim pesan ke Long Chen. Long Chen mengangguk. Sejak awal pertempuran, dia mengatakan bahwa setiap orang dapat mengumpulkan darah esensi saat mereka bertarung. Hanya berdasarkan senyum Ye Ling Shan, Namong Zui Yue, dan Beitang Rusuang, jelas bahwa mereka telah memperoleh jumlah yang sangat besar. Bagaimanapun, mereka telah membunuh seluruh pasukan ras darah yang telah ditempatkan di dalam dunia Yin Yang. Mereka adalah elit dengan darah esensi yang sangat murni, memberikan lebih banyak darah esensi kuno. Bagus, maka kelebihan apapun dapat diberikan kepada sekutu kita, jawab Long Chen. Puluhan ribu orang bergerak di sepanjang medan perang, kemajuan mereka tidak terlalu cepat. Bagaimanapun, medan perang ini sangat besar, dan sudah sangat hancur. Banyak fragmen benda suci dan semacamnya terkubur di bawah tanah. Fragmen-fragmen itu bisa ditempa ulang ketika mereka kembali. Mereka semua adalah hal yang baik. Selain itu, ada juga mayat ahli benua surga bela diri. Mereka harus dimakamkan di rumah. Long Chen, setelah membunuh begitu banyak ahli dari ras darah, mereka mungkin menjadi gila. Mereka kemungkinan besar akan meluncurkan serangan diam-diam ke benua surga bela diri, kata Ku Jianying. Terus, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Terakhir kali, serangan menyelinap ras darah pada dasarnya adalah tamparan di wajah keluarga dewa. Sekarang saya pada dasarnya telah membantu keluarga surgawi memenangkan kembali beberapa wajah. Jika keluarga dewa bahkan tidak mampu menangani serangan balik dari ras darah, lalu apa hak mereka untuk mengatakan bahwa mereka akan memimpin semua orang dalam pertempuran melawan era kegelapan? Long Chen tidak sedikitpun khawatir tentang hal seperti itu. Fondasi keluarga divine jelas bukan hanya apa yang telah mereka ungkapkan sejauh ini. Bos, haruskah kita menduduki dunia yin yang dan menyerbu ke markas ras darah? Melihat betapa suksesnya mereka kali ini, Guoran mulai menjadi gila. Long Chen memelototinya, apakah kamu mendapat pukulan di kepala? Alasan kami mampu melawan ras darah di dunia yin yang adalah karena hubungan antara benua surga bela diri dan dunia yin yang. Hukum benua surga bela diri masih ada di dunia yin yang, jadi kalian semua empirin sedapat menggunakan energi dao surgawi. Tetapi jika anda pergi ke dunia lain, bagaimana anda tahu bahwa energi dao surgawi dunia itu masih akan mendukung anda? Apakah anda tidak melihat bahwa pria berambut merah itu harus menggunakan darah matahari untuk menginfeksi dunia ini terlebih dahulu untuk menggunakan kekuatannya? Tanpa itu, dia hanya seekor anjing yang bisa saya kalahkan. Apakah kamu ingin berakhir seperti dia? Oh, begitukah? Lalu tidak apa-apa. Saya tidak ingin dipukuli seperti itu, dan seseorang yang takut mati seperti saya bahkan tidak akan memiliki keberanian untuk bunuh diri. Aku akan dipermainkan sampai aku mati. Itu benar-benar pemikiran yang menakutkan. Tanpa energi surgawi dao, Guoran tiba-tiba bergidik. Rune di armornya sekarang mampu menyerap energi heavenly dao. Tanpa dukungan itu, Yuan spiritualnya akan cepat habis. Dunia yin yang adalah tempat di mana dua hukum dunia bersinggungan. Kedua belah pihak dapat menggunakan kekuatan mereka di sini. Tapi jelas bahwa hukum benua surga bela diri lebih kuat, jadi kami sebenarnya memiliki keuntungan. Tetapi jika kita melompati dunia lagi, maka itu akan menjadi kasus yang sama sekali berbeda. Ku Jianying mengangguk. Senior lainnya juga mengangguk. Tempat ini adalah wilayah rumah mereka. Pergi ke wilayah orang lain akan menekan mereka. Kalau begitu kita harus menghadapi serangan mereka, tapi kita tidak bisa menyerang balik. Tanya Guoran dengan kesal. Kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Ada orang-orang seperti Longchen, Yuezifeng, dan Wilde yang mampu bertarung tanpa energi surga widao, kata Cuyao. Itu benar. Tapi Longchen, jangan gegabuh. Bahkan jika Anda tidak terpengaruh, pertempuran di wilayah asing masih berbahaya. Peringatan Ku Jianying. Dia benar-benar memahami Longchen dengan baik dan tidak ingin dia menyerbu ke markas ras darah. Hei hei, jangan khawatir, tanpa jaminan mutlak, aku tidak akan melakukan hal acak seperti itu, janji Longchen. Tiba-tiba, dunia yin yang bergetar. Di kejauhan, ada enam lokasi yang memancarkan fluktuasi yang mengerikan. Xia Chen memeriksa cakram formasinya. Bos, enam tempat itu adalah koneksi ke dunia lain. Ras darah kemungkinan besar mengirim bala bantuan. Apakah kita akan terus berjuang? Ada total tujuh titik cahaya pada cakram formasinya. Tempat mereka berada adalah cahaya terbesar. Lampu-lampu itu menunjukkan saluran spasial. Saluran spasial di depan mereka adalah yang terbesar, tetapi belum sepenuhnya terbentuk. Enam titik cahaya lainnya adalah saluran lain di dunia yin yang, dan jaraknya sangat jauh dari sini. Tempat ini adalah sisi yang dari dunia yin yang, sedangkan saluran-saluran itu berada di sisi yin. Ada hukum yang berbeda di sana, jadi mereka tidak bisa masuk. Tidak. Perlombaan darah tahu apa yang terjadi di sini, jadi mereka harus percaya diri jika mereka mengirim lebih banyak orang. Kami sudah cukup menang. Pergi setelah merasa cukup adalah jalan yang benar, kata Long Chen. Ini adalah serangan diam-diam sejak awal. Sekarang ras darah sudah siap, tidak ada gunanya memaksanya. Bahkan jika mereka bisa menang lagi, mereka harus membayar harga yang pahit. Dengan pembersihan yang pada dasarnya selesai, Long Chen mengumpulkan semua orang. Xia Chen dengan cepat membentuk formasi yang bisa membawa mereka semua kembali ke pintu masuk. Itu adalah formasi penggunaan satu kali, dan memindahkan begitu banyak orang pasti mahal, tetapi Long Chen memiliki banyak kekayaan sekarang dan tidak peduli tentang itu. semuanya diselimuti oleh formasi setelah selesai. Namun, mereka tidak segera pergi. Sebaliknya, mereka menyaksikan gelombang gelap muncul di Cakrawala. Enam tentara ras darah bergegas mendekat. Sial, ada begitu banyak. Meskipun bersiap untuk pemandangan seperti itu, Guoran dan yang lainnya masih melompat. Pada awalnya, mereka mengira gelombang hitam itu adalah hasil dari aura yang keluar dari mereka, tetapi kemudian mereka menemukan bahwa mereka semua adalah manusia. Mereka tidak ada habisnya. Jumlah mereka menghalangi bagian depan, membuat mereka tidak dapat melihat seberapa dalam pasukan mereka pergi. Tidak heran mereka butuh waktu lama untuk tiba. Mengirim begitu banyak orang melalui tembok antar dunia membutuhkan energi yang sangat besar, kata Long Chen. Xia Chen mengangguk. Itu kemungkinan besar terjadi. Mengirim terlalu banyak orang melalui dinding antar dunia dapat menyebabkan kekacauan spasial. Mereka pasti telah membayar cukup mahal untuk mengirim begitu banyak dari mereka. Saat tentara ras darah semakin dekat, mereka secara bertahap berhasil merasakan beberapa aura menakutkan di depan. Long Chen mengumumkan, baiklah, mari kita melambaikan tangan. Sedang pergi. Guoran dan yang lainnya dengan antusias melambai ke arah pasukan ras darah yang akan datang. Formasi Xia Chen diaktifkan, dan mereka semua menghilang. Bab 2354 mempersiapkan pasukan. Long Chen tidak tahu bagaimana perasaan bala bantuan ras darah ketika mereka melihat kehancuran medan perang. Tapi dia tetap tidak peduli. Setelah mendapatkan darah esensi mereka, mereka sangat diuntungkan. Adapun bala bantuan ras darah, apakah mereka akan menyerang benua surga bela diri segera karena kemarahan mereka akan menjadi masalah bagi keluarga surgawi. Terakhir kali, ras darah telah menamparkan wajah keluarga dewa. Sekarang, Long Chen telah membalas tamparan itu, dan ini bisa dianggap sebagai kemenangan bagi keluarga surgawi. Jika ras darah sekali lagi berhasil menerobos ke benua, itu akan menjadi tamparan lain bagi wajah keluarga dewa. Long Chen percaya bahwa selama keluarga dewa tidak idiot, mereka tidak akan memberikan kesempatan itu kepada ras darah. Ketika Long Chen dan yang lainnya muncul kembali, mereka menemukan bahwa mereka tidak jauh dari pintu keluar. Namun, setelah berjalan keluar sedikit, Xia Chen mendengus. Bos, ada seseorang yang mengawasi kita dari jauh. Xia Chen merasakan kehadiran formasi mata-mata. Meskipun tersembunyi dengan baik, itu tidak bisa disembunyikan darinya. Itu normal. Keluarga surgawi harus mempertahankan kendali penuh atas gambaran besarnya. Mereka harus bisa mengawasi gerakan ras darah, dan juga kita, kata Long Chen. Formasi ini harus dibentuk tepat setelah mereka masuk. Setelah invasi terakhir, keluarga dewa tidak hanya memperkuat pertahanan mereka tetapi juga mengatur lebih banyak formasi untuk mengawasi ras darah. Formasi baru ini telah dibentuk untuk mendapatkan perspektif yang lebih baik tentang pertempuran mereka sekarang. Long Chen tidak peduli tentang itu. Jika dia adalah keluarga surgawi, dia akan melakukan hal yang sama. Keluarga surgawi memiliki alasan yang mudah untuk ini. Itu sebabnya kamu menolak untuk bergabung dalam pertarungan. Tanya Tang Wan R, sepertinya mengerti sesuatu. Long Chen tertawa. Itu hanya untuk menghindari mengekspos kartu truf saya. Itu bukan hanya untuk keluarga dewa tetapi juga pria berambut merah itu. Ketika tubuh aslinya datang, saya tidak ingin dipukuli olehnya. Petik 2. Meskipun itulah yang dia katakan, di dalam, dia benar-benar waspada terhadap keluarga dewa. Lagipula, dia masih belum jelas tentang kekuatan mereka. Mereka tidak layak mendapatkan kepercayaannya. Setelah berjalan keluar dari pintu keluar, komandan ketujuh Yan Fei dan si gemuk pendek masih berdiri di luar. Tapi itu berbeda dari ketika Long Chen dan yang lainnya masuk. Sekarang ada busur seukuran gunung yang diarahkan ke mereka, tali mereka sudah diikat dengan panah raksasa. Sepuluh ribu dari mereka berbaris, mengeluarkan aura pembunuhan yang intens. Di belakang mereka ada kereta perang yang melayang di udara. Mereka memiliki meriam, juga siap menembak. Bahkan Long Chen merasa hatinya tenggelam setelah melihat susunan seperti itu menunjuk padanya. Jika itu semua diaktifkan, mereka pasti akan dimusnahkan. Haha, selamat, saudara Long Chen, atas kepahlawananmu yang tak tertandingi. Anda telah memusnahkan banyak ahli ras darah dalam satu gerakan. Anda benar-benar telah memenangkan kemenangan besar untuk benua surga bela diri. Si gemuk pendek segera berjalan mendekat dan menangkupkan tinjunya sebagai ucapan selamat. Dia telah melihat semua yang telah terjadi. Karena lemak ini berada di sisi yang sama dengan penatua Long, Long Chen juga menangkupkan tinjunya. Itu hanya keberuntungan. Long Chen melirik Yan Fei yang ada di samping. Wajah Yan Fei suram, dan dia tidak berani menatapnya, seolah takut padanya. Tidak diketahui apakah itu karena pemukulan sebelumnya atau karena pertempuran. Dia telah melihat Chu Yao, Liu Ruyan, Tang Wan R, Ye Zikyu, Dong Mingyu, Yue Zifeng, dan yang lainnya berkelahi. Jika Long Chen menginginkan hidupnya, dia bahkan tidak perlu melakukannya secara pribadi. Chu Yao dan yang lainnya dapat dengan mudah bergabung untuk membunuhnya. Lalu ada juga sisa dari Dragon Blood Legion. Tentu saja, yang paling penting, ada Long Chen sendiri. Kekejaman dan kekejamannya berarti bahwa ketika dia marah, dia bisa melakukan apa saja terlepas dari konsekuensinya. Karena dia tidak ingin mati, dia secara alami tidak memprovokasi Long Chen. Karena Yan Fei tidak lagi sombong, Long Chen tidak peduli dengannya. Yan Fei hanyalah seekor anjing dari keluarga Ye, seseorang yang sangat tidak penting sehingga membunuhnya tidak berarti. Tentara ras darah datang dari segala arah. Saya mungkin harus merepotkan Anda, kata Long Chen. Si gemuk tersenyum percaya diri. Jangan khawatir. Kami siap. Jika mereka berani datang, selama mereka berada di alam Netter Passage, kami akan membantai mereka semua. Baginya untuk mengatakan ini, itu berarti bahwa bahkan para ahli Netter Passage langkah keempat puncak akan dimusnahkan oleh mereka. Tampaknya kartu truf keluarga Divine tidak hanya berhenti di busur dan kereta itu, atau dia tidak akan mengklaim hal seperti itu. Itu sudah diduga. Tanpa kepercayaan diri seperti itu, keluarga Dewa tidak akan bisa memimpin pertempuran yang akan datang. Kamu baru saja menyelesaikan pertempuran besar, jadi kamu harus istirahat. Serahkan tempat ini pada kami. Selain itu, ketika Anda punya waktu, Anda harus pergi menemui Penatua Long. Lemak pendek menambahkan baris terakhirnya secara spiritual sehingga hanya Long Chen yang bisa mendengar. Long Chen mengangguk. Aku pasti akan menemuinya nanti. Dan Anda tahu, setelah berbicara banyak dengan Anda, saya bahkan tidak tahu nama keluarga Anda. Itu tidak sopan bagiku. Aku, Anda bisa memanggil saya Zhang yang gendut. Adapun nama saya, kedengarannya lebih buruk daripada Zhang yang gemuk. Petik 2. Biasanya, orang lain memanggilnya Komandan Kenam atau mungkin Komandan Zhang. Tetapi mereka yang akrab dengannya, dan beberapa sesepuh, menyebutnya gendut. Sebenarnya, dia tidak terlalu gemuk. Dia jauh dari Tukian Zhang. Tapi karena dia pendek, dia tampak lebih gemuk. Lebih tepatnya, dia bertubuh sangat baik, atau dia tidak akan bisa menggunakan kapak raksasa itu sebagai senjatanya. Baiklah, kalau begitu saudara Zhang, aku akan pergi sekarang. Saya juga sibuk malam ini, jadi mari cari waktu lain untuk minum yang enak, kata Long Chen. Dia tidak merasa bahwa Zhang yang gemuk ini adalah orang jahat. Dia cukup langsung dan menyegarkan sebenarnya. Long Chen suka berteman dengan orang-orang seperti itu. Setelah itu, sebuah jalan terbuka antara busur dan kereta, memungkinkan Long Chen dan yang lainnya pergi. Begitu mereka pergi, mereka tidak pergi ke markas Martial Heaven Alliance tetapi wilayah Swan Beast. Ketika mereka tiba di wilayah baru Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, penobatan akan segera berakhir. Mereka nyaris tidak berhasil berada di sana untuk final. Hahaha, kami tiba tepat waktu. Kita bisa makan sekarang. Long Chen membawa semua orang, dan Kei Yuzu secara pribadi datang untuk menyambut mereka. Berbagai Swan Beast santai saat melihat mereka tiba. Tanpa kehadiran mereka, Swan Beast merasa tidak nyaman, berpikir bahwa Long Chen tidak menyukai pergantian peristiwa ini. Selain itu, ada kejutan di wajah mereka. Aura pembunuh di sekitar Long Chen dan yang lainnya masih sangat kuat. Mereka jelas baru saja mengalami pertempuran berdarah. Meskipun mereka telah berganti pakaian dan menyeka darah, pertempuran berdarah mereka melawan Ras Darah akan meninggalkan aura pembunuhan pada mereka selama beberapa hari. Hanya setelah mereka tiba, berita tentang apa yang telah terjadi mencapai Swan Beast. Mereka semua melompat kaget, menatap tak percaya. Long Chen telah memimpin para ahli Dragon Blood Legion, Martial Heaven Alliance, keluarga Nangong, keluarga Beitang, dan Istana Abadi Musik Ilusi ke dunia Yin Yang. Mereka baru saja memusnahkan seluruh pasukan Ras Darah yang ditempatkan di sana. Sebagian dari berita itu datang dari keluarga Surgawi, sementara bagian lain datang dari aliansi Surgabela Diri. Bagaimanapun, kemenangan ini perlu dilaporkan ke berbagai sekte. Akibatnya, informasi ini menyebar ke seluruh benua. Orang-orang yang menghadiri penobatan itu merasa seperti sedang bermimpi. Penobatannya bahkan belum begitu lama. Tapi Long Chen telah memusnahkan Ras Darah Dunia Yin yang selama ini. Itu hanya mengerikan. Sayang sekali aku tidak bisa pergi, drew to cloud. Meskipun Ke Yuzu adalah pemimpin Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow dan sekarang dinobatkan sebagai permaisuri, semua orang tahu itu sementara. Posisi itu akan menjadi milik Cloud. Cloud adalah harapan sejati dari Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Adapun Mengki, dia tidak bisa disebut tuannya, tetapi keduanya terkait erat. Mengki juga memiliki diagram roh segudang, dan dia sangat dihormati di antara binatang Suan. Cloud ingin pergi karena dia memiliki darah yang suka berperang dari Suan Beast yang mengalir di nadinya. Melihat bahwa dia tidak senang, Dong Mingyu pergi untuk memberitahunya bahwa pertempuran itu tidak terlalu besar. saluran ke dunia lain baru saja dibuka di bagian paling akhir, dan pertempuran yang sebenarnya masih akan datang. Baru kemudian dia bersorak. Dong Mingyu dan Cloud keduanya tampak seperti gadis berusia 14 atau 15 tahun, penuh dengan vitalitas dan kenaifan. Oleh karena itu, mereka berdua sangat dekat. Satu-satunya yang lebih dekat ke Cloud adalah Mengki. Pesta untuk merayakan penobatan itu hambar karena terlalu banyak orang bercampur di antara para hadirin. Ada orang-orang dari Jalur Korab, Pil Vali, dan aliansi keluarga kuno. Bahkan jika duta besar dilindungi, mereka tetap musuh. Karenanya, Long Chen mengabaikan mereka. Dia tidak dalam posisi untuk melakukan apapun pada mereka, dan ini adalah wilayah binatang Suan. Meskipun Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow memiliki kepercayaan mutlak pada Long Chen, beberapa ras di antara Suan Beast tidak merasakan hal yang sama. Karena Long Chen tidak ingin menimbulkan kesulitan di sini, dia hanya bisa makan dengan semua orang dengan tenang. Setelah pesta, penobatan secara resmi berakhir, dan berbagai peserta pergi. Ketika Zian bangkit untuk pergi, Mengki mendorong Long Chen. Kakak perempuan Zian, apakah kamu akan pergi? Biarkan Long Chen mengirimmu pergi. Petik 2 Bab 2355 bermain mak comblang. Wajah Zian sedikit memerah dan dia melambaikan tangannya. Tidak perlu, tidak perlu. Saya. Long Chen bangkit dari tempat duduknya. Peri Zian, tidak perlu sopan. Kebetulan saya memiliki beberapa kata yang ingin saya katakan kepada Anda. Petik 2 Sejak dia bangun, tidak nyaman bagi Zian untuk terus menurun. Dia melambaikan tangan kepada semua orang dan pergi bersama Long Chen. Begitu mereka pergi, Tang Wan R akhirnya berkata, tidak perlu sopan, kebetulan ada beberapa kata yang ingin kukatakan padamu. Aku benar-benar memandang rendah dia. Ejekan Tang Wan R membuat Mengki dan yang lainnya tertawa. Mengki bertanya, apa, kamu cemburu. Tang Wan R melengkungkan bibirnya. Untuk apa cemburu? Jahat itu bahkan membutuhkanmu untuk mengingatkannya. Sepertinya keterampilannya telah menurun. Petik 2 Sungguh, kamu tidak cemburu. Menggoda cuyao. Betulkah, kakak perempuan, percayalah padaku. Saya juga suka kakak perempuan Zian. Tentu saja, aku juga menyukai kakak perempuan Rusuang dan kakak perempuan Siue. Berhenti, hentikan, masalah ini tidak ada hubungannya denganku, seru Beitang Rusuang. Meskipun Long Chen layak, aku tidak akan berbagi pria. Dia telah mendengar saran dalam kata-kata Tang Wan R. Dia tidak ingin ada kesalahpahaman seperti itu di antara mereka. Meskipun dia menyukai Long Chen, dia memiliki harga dirinya sendiri. Dalam perjalanannya menuju puncak, dia bahkan tidak tahu berapa banyak jenius surgawi yang telah bersujud di hadapannya. Namun, dia belum melihat yang dia sukai, dan dia tidak akan membagikan yang dia sukai. Dia jelas tentang karakternya sendiri. Jika dia tidak menemukan orang yang cocok, dia baik-baik saja terus sendirian. Saya juga sama. Alasan saya membantu Long Chen sebagian karena saya menyukai kesetiaan dan kepahlawanannya, tetapi saya hanya bersedia mendengarkan perintahnya karena penguasa berpihak padanya. Penguasa akan selalu menjadi kepercayaan terbesar saya. Para penguasa memiliki posisi yang lebih tinggi di hatiku daripada para dewa. Untuk penguasa memanggilnya saudara, saya bersedia melindunginya dengan hidup saya, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan asmara, tambah Namong Zuyue. Ah, maka itu terlalu buruk, kata Tang Wan R. Melihat kekecewaannya, Bei Tang Rusuang dengan penasaran bertanya, mengapa kamu ingin kita berakhir bersama? Apakah kamu tidak khawatir Long Chen ditarik oleh orang lain? Petik 2. Jika kamu menginginkannya, maka ambillah dia. Jika Anda bergabung dengan kami, kami akan menjadi lebih kuat. Long Chen, dia memiliki banyak hal di pundaknya. Saya berharap lebih banyak orang untuk berbagi bebannya, kata Tang Wan R, menjadi emosional menjelang akhir. Karakter seseorang tidak mudah diubah. Dia tetap seseorang yang memiliki sifat cemburu. Tetapi untuk Long Chen, dia rela menderita. Melihat ketulusannya, Bei Tang Rusuang tergerak. Dia memegang tangan Tang Wan R. Bagi Long Chen untuk memiliki seseorang sepertimu pasti berkat kekayaan yang telah dia kumpulkan selama delapan kehidupan. Kalian semua memperlakukannya lebih baik dari yang pantas dia dapatkan. Namun, Zui Yue menganggup juga. Wanita paling mengerti wanita. Mereka paling bisa memahami hati Tang Wan R, dan pemahaman itulah yang membuat mereka merasa sangat tersentuh. Beberapa dari mereka duduk di belakang layar suara dengan Meng Ki, Chu Yao, Tang Wan R, Ye Zikyu, Liu Ruan, Dong Mingyu, dan Cloud. Di luar, Dragon Glute Legion sedang makan dengan gembira tanpa mengetahui apa yang terjadi di pihak mereka. Tang Wan R mulai menangis. Keberuntungan sebenarnya adalah bagi kita untuk bertemu Long Chen dalam hidup kita. Karena Long Chen kita bersaudara bisa bersama. Saya sangat senang. Tapi Long Chen berbeda. Dia memiliki banyak rahasia di dalam hatinya yang tidak pernah dia bagikan karena dia tidak ingin membebani kita. Dia memiliki banyak rasa sakit di dalam, tetapi dia tidak menunjukkannya, hanya menderita dalam diam. Di hati kita, dia adalah satu-satunya. Namun, hatinya tidak hanya memiliki kita, tetapi semua saudara di luar sana yang bersedia mengikutinya sampai mati. Dia adalah orang bodoh yang bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk salah satu dari kita dan salah satu dari mereka. Yang lain melihatnya sebagai pahlawan yang tak tertandingi atau iblis yang kejam. Dia dikagumi dan ditakuti, tetapi dia juga memiliki saat-saat ketakutan dan keraguan-keraguan. Dia takut kehilangan kita, jadi dia tidak berani menghentikan langkahnya. Dia terus-menerus mendorong dirinya sendiri ke depan. Meskipun dia lelah, kami tidak tahu bagaimana membantunya dengan beban itu. Jadi ketika Long Chen berpartisipasi dalam pertemuan keluarga Dong Fang dari pahlawan masa lalu dan sekarang, saya menyuruhnya untuk melakukan apa yang dia suka. Pada saat itu, Tang Wan R telah memberitahu Long Chen untuk tidak memiliki keraguan tentang dia, bahkan mendorongnya untuk melakukan apa yang dia inginkan. Mendengar itu, Beitang Rusuang dan Namong Zuyue bertukar pandang. Beitang Rusuang menghela nafas, kamu merasa begitu dalam terhadap Long Chen, tetapi Long Chen merasakan hal yang sama terhadapmu. Hmm, apa yang kamu bicarakan? Tanya Tang Wan R, tidak mengerti. Saya bertanya-tanya mengapa Long Chen sepertinya memiliki masalah mental ketika dia bertemu saya untuk pertama kalinya, kata Beitang Rusuang sambil tersenyum. Dia menjelaskan interaksi pertama mereka. Pada saat itu, setelah bertemu Namong Zuyue dan Beitang Rusuang, dia dengan cermat menjaga jarak tertentu, terutama menuju Beitang Rusuang. Secara khusus, peringatannya yang berulang-ulang bahwa dia tidak akan memberikan hatinya berulang kali telah digunakan dengan sempurna, hampir membuatnya gila karena marah. Sekarang dia memikirkannya kembali, dia menyadari mengapa dia bertindak seperti itu. Dia tidak ingin menarik perhatian orang lain, jadi dia sengaja memberi mereka kesan pertama yang buruk. Dalam pertemuan itu, dia pada dasarnya adalah yang terlemah. Namong Zuyue dan Beitang Rusuang adalah jenius tak tertandingi yang telah menekan seluruh era mereka. Semua jenius surgawi kuno telah keluar. Dalam waktu yang paling tidak berdaya, ketika bahkan Tang Wan R lebih suka menderita karena Long Chen menarik beberapa pendukung yang dapat diandalkan, harga dirinya telah diprovokasi. Sejak kapan dia harus mengandalkan merayu wanita untuk bertahan hidup? Itulah mengapa dia tidak repot-repot memberi mereka kesan yang baik ketika dia pertama kali bertemu dengan mereka. Itu adalah kebalikannya. Dia kasar seperti, dan itu bekerja dengan sangat baik sehingga Beitang Rusuang hampir kehilangan kendali dan menembaknya penuh lubang beberapa kali. Mendengar penjelasan Beitang Rusuang, Tang Wan R merasa senang sekaligus sedih. Dia tahu bahwa karakternya tidak terlalu disukai, itulah sebabnya dia sangat takut Long Chen akan berhenti mencintainya, menciptakan siklus negatif. Dia tidak berpikir bahwa setelah dia memberinya izin, dia akan dengan sengaja menarik diri dari para jenius surgawi yang tiada taranya seperti Beitang Rusuang dan Namong Zuyue. Kakak perempuan Beitang, kakak perempuan Zuyue, mengapa tidak bersama kami? Kenapa kita harus berpisah? Tanya Awan. Mengki dan yang lainnya tersenyum pada kepolosannya. Meskipun Cloud terlihat sama dengan Dong Mingyu, dia masih anak-anak dan tidak mengerti hal-hal ini. Siapa bilang kita akan berpisah? Kami pasti akan sering bersama, terutama melawan era kegelapan. Tidak ada yang tahu apakah kita akan bertahan karena calon penguasa belum muncul. Oleh karena itu, berbicara tentang romansa bukan untuk saya. Saya adalah pewaris keluarga Beitang. Saya, Beitang Rusuang, akan membuat beberapa langkah besar untuk memastikan generasi mendatang mengingat saya selamanya. Beitang Rusuang berdiri dan menepuk busurnya. Saudari, tidak banyak waktu yang tersisa. Kami baru saja melihat alam lain dari pria berambut merah itu, jadi saya akan mengasingkan diri. Dengan pemahaman saya dari pertempuran ini, saya yakin saya akan segera mencapai langkah kedua Netter Passage. Kalian semua juga harus bekerja keras. Setelah mengatakan itu, Beitang Rusuang memeluk Tang Wan R yang menangis. Adik kecil, jangan menangis. Bekerja keras pada kultifasi Anda. Dalam dunia yang kacau ini, kekuasaan adalah segalanya. Jika kamu ingin mencintai seseorang, yang terpenting bukanlah dia tahu, tapi dia hidup. Ya, aku pasti akan bekerja keras. Tang Wan R menyeka air matanya dan menganggup manis. Namong Zuyue juga bangkit dari tempat duduknya dan mengucapkan selamat tinggal. Yang lain buru-buru bangun untuk mengirim mereka pergi. Di atas pegunungan yang indah yang ditutupi oleh hutan kuno, dua sosok perlahan berjalan di udara. Sebenarnya, kamu tidak perlu mengirimku pergi. Kamu sangat sibuk. Ketika Ziyan melihat Long Chen, ada kemerahan samar di pipinya yang mungkin hanya warna alami mereka. Ziyan hari ini tampak sangat pemalu dan sangat mempesona. Long Chen tersenyum. Itulah tepatnya mengapa aku mengirimmu pergi. Saya merasa sangat santai dengan Anda. Dengan cara ini, saya bisa melupakan semua kekesalan saya. Pipi Ziyan semakin dalam. Dia tidak berani menatap mata Long Chen. Ada sedikit kegembiraan di matanya tetapi juga kegelisahan. Apakah kamu ingat ketika kita pertama kali bertemu? Tanya Long Chen tiba-tiba. Ziyan melihat kekejauhan seolah melihat tahun-tahun yang telah berlalu. Dia menutupi sebuah senyuman. Tentu saja aku ingat. Anda pasti orang dengan etiket terburuk yang pernah saya lihat. Saya masih ingat betapa menakjubkannya jawaban Anda tentang Dao, Dao yang manusiawi, dan Raja Dao. Hei hei, pada waktu itu, aku hanya mengatakan omong kosong, kata Long Chen. Melihat rasa malunya, Ziyan tidak bisa menahan tawa. Long Chen juga memiliki momen ketika dia imut. Ziyan. Melihat senyumnya, hati Long Chen tergerak. Dia mencengkeram tangannya, membuatnya menjadi kaku. Dia menatapnya dengan gugup. Long Chen, kamu. Bab 2356 misteri surga tidak dapat dibocorkan. Ziyan gemetar. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah sedekat ini dengan seorang pria. Dia gugup dan tersesat. Melihat kepanikannya, Long Chen dengan lembut berkata, Ziyan, ada banyak hal yang ingin saya katakan kepada Anda, tetapi saya tidak pernah memiliki kesempatan. Anda dengan cermat menjaga semacam jarak ke arah saya, jadi saya tidak tahu bagaimana menghadapi Anda. Saat kita bermusuhan, kau menghalangi jalanku beberapa kali. Sejujurnya, itu benar-benar menyakitiku. Petik 2. Maaf, Ziyan menunduk. Karena filosofi mereka yang berbeda sangat bertentangan, mereka tidak berteman. Selama konvensi pembantaian naga, dia telah bertarung melawannya. Pada saat itu, dia juga mengatakan beberapa kata yang tidak berperasaan. Kata-kata itu membuatnya kesakitan, tetapi dia juga tahu bahwa dia bukan satu-satunya yang kesakitan. Cengkeraman Longchen mengencang di tangannya. Saya sangat ingin tahu mengapa saya tidak mengenal diri saya sendiri. Saat kita bermusuhan, hatiku selalu sakit. Ketika Anda mengatakan bahwa Anda tidak akan lagi menjadi musuh saya, sebuah batu jatuh dari hati saya. Saya merasa dunia menjadi cerah dan penuh warna. Pada saat itu, aku menyadari bahwa aku telah jatuh cinta padamu sejak lama. Tetapi saya selalu takut bahwa Anda akan menjadi musuh saya, dan yang lebih menakutkan adalah pikiran bahwa suatu hari nanti saya harus membunuh Anda. Ziyan, bagaimana kalau kamu tinggal bersamaku? Aku akan menggunakan hidupku untuk melindungimu. Jika Anda berada di sisi saya, saya dapat menghadapi bahaya dunia tanpa rasa takut. Pernyataan cinta ini tidak terlalu berbunga-bunga, tetapi setiap kata benar dari hatinya. Perasaannya terhadap Ziyan diam-diam muncul tanpa dia sadari. Sekarang mereka tidak memiliki konflik, dia bisa mengucapkan kata-kata yang telah dia tahan. Dia langsung merasa lebih ringan. Longchen, saya, mata Ziyan tumbuh berkabut. Dia perlahan menyandarkan kepalanya ke dada Longchen. Terima kasih. Saya sangat senang bahwa Anda akan mengatakan hal seperti itu. Tetapi, tapi apa? Kamu, kamu tidak menyukaiku. Hati Longchen tiba-tiba tenggelam. Ziyan menggelengkan kepalanya. Maaf, aku tidak bisa memenuhi perasaanmu. Saya sudah bersumpah di depan patung leluhur saya bahwa hidup saya hanya akan menjadi milik istana abadi musik ilusi. Aku tidak bisa menikah. Air mata Ziyan tiba-tiba meluap. Kesedihan tak berujung di hatinya tidak pernah bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih, Longchen. Ziyan menarik diri dan langsung menghilang dari pandangan Longchen. Dia pucat. Dia ingin mengikutinya, tetapi ketika dia mengangkat satu kaki, dia meletakkannya kembali. Dia berdiri di sana seperti patung untuk waktu yang lama. Ziyan terbang jauh. Ketika dia melihat air terjun besar di depan, dia melemparkan dirinya ke dalamnya, menemukan sebuah gua untuk menangis di dalamnya. Dia berpegangan erat pada setalak mit saat dia menangis. Dia menangis seolah melepaskan semua keluhannya. Di belakangnya, seorang wanita cantik dengan jubah kekaisaran emas muncul. Wanita ini tampak berusia akhir dua puluhan. Rambutnya diikat dalam sanggul tinggi, dan dia tampak seperti seorang permaisuri. Dia menghela nafas pada Ziyan, tapi suaranya hangat. Anak bodoh, bahkan ketika menangis, kamu tidak berani menangis dengan keras. Bukankah kamu menggunakan air terjun untuk menutupi suaranya? Tujuh senar senior, aku, Ziyan tampak seperti anak yang dia niaya, dan dia melemparkan dirinya ke pelukannya seperti dia adalah keluarga. Wanita itu menyisir rambutnya dengan lembut. Nak, aku sudah memberitahumu untuk tidak setuju dengan orang-orang itu, tetapi kamu menolak untuk mendengarkan. Tapi aku tidak punya pilihan. Selama saya tidak harus menjadi musuh Longchen, saya bersedia menerima syarat apapun. Petik 2. Apakah kamu akan membiarkan janji ini menguncimu seumur hidup? Apakah itu layak? Wanita itu menggelengkan kepalanya. Semua yang saya miliki diberikan kepada saya oleh Istana Abadi Musik Ilusi. Seseorang perlu tahu bagaimana membalas kebaikan. Ini adalah satu-satunya cara bagi saya untuk berhenti menjadi musuh dengan Longchen dan tidak mengkhianati Istana Abadi Musik Ilusi. Ziyan memejamkan matanya, dengan getir berkata, saya pikir saya adalah satu-satunya. Saya pikir itu hanya angan-angan. Tapi hari ini, dia menyatakan cintanya padaku. Bagaimana saya bisa bahagia dan terluka pada saat yang bersamaan? Sifatmu terlalu baik, Anda tidak akan mengkhianati orang lain, tetapi bagaimana jika orang lain mengkhianati Anda? Wanita itu menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Longchen, saya belum memberinya apapun, jadi bagaimana dia bisa mengkhianati saya? Ziyan menggelengkan kepalanya pada implikasinya. Longchen sama denganmu, dia tidak akan mengkhianati siapapun. Saya sedang berbicara tentang, Yah, tidak apa-apa. Longchen adalah bintang iblismu. Mereka tidak berbohong kepada Anda tentang itu. Tapi ada satu aspek yang mereka jelaskan salah. Senyum wanita itu berubah dingin. Senior, apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak mengerti karena waktunya belum tiba. Anak, jangan menangis. Masa depanmu tidak segelap yang kamu bayangkan. Masih banyak perubahan yang akan datang. Wanita itu menghibur. Betulkah? Tentu saja. Ayo pergi. Ketika Anda kembali, pergi ke pengasingan. Darah esensi kuno ini dapat menebus kekurangan haus darah Anda. Dengan itu, Anda dapat sepenuhnya membangkitkan manifestasi Anda. Jika kamu masih belum mencapai level itu, kamu akan dilempar ke belakang oleh gadis bernama Yezikyu itu. Senior, saya ingin tahu, mengapa Anda ingin saya lebih dekat dengan Yezikyu. Saya bisa merasakan sesuatu yang akrab tentang dia, kata Ziyan tiba-tiba. Misteri surga tidak bisa dibocorkan. Anda akan tahu di masa depan, jadi Anda tidak perlu bertanya. Saya tidak dapat melihat masa depan Anda yang sebenarnya, tetapi saya tahu bahwa meskipun itu tidak terlalu bagus, itu juga tidak buruk. Setelah mengatakan itu, wanita itu dan Ziyan menghilang bersama. Longchen kembali, masih sedikit kecewa. Ketika Mengkidan yang lainnya melihatnya, mereka bergegas. Longchen, apa yang terjadi? Tanya Tang Wan R. Keterampilan pikap saya gagal, desah Longchen. Bagaimana bisa? Mengkidan yang lainnya tidak bisa mempercayainya. Mereka semua telah melihat kelembutan di mata Ziyan ketika dia melihat Longchen. Meskipun Ziyan bertindak tenang dan puas, dia tidak dapat menyembunyikan perasaannya dari mereka. Mengkidan telah mendorong Longchen untuk mengirim Ziyan pergi untuk memberi mereka kesempatan untuk berbicara sendiri. Tanpa diduga, Ziyan telah menolaknya. Apakah Ziyan memiliki masalah rahasianya sendiri? Bahkan orang buta dapat melihat perasaannya terhadap Anda, tanya Tang Wan R. Longchen mengangguk. Itu kasus yang paling mungkin. Ziyan mengatakan bahwa menurut perhitungan Istana Abadi Musik Ilusi, aku adalah bintang iblisnya. Itu benar-benar omong kosong. Sektanya pasti menggunakannya untuk memaksa Ziyan menjadi sumpah yang mengikatnya pada mereka. Untuk tidak menjadi musuhku, dia berkompromi dengan mereka. Istana Abadi Musik Ilusi sialan itu, apakah mereka memaksaku untuk merobohkannya? Petik 2 Huff, Istana Abadi Musik Ilusi dikatakan sebagai pelindung aliansi surga bela diri, tapi mereka sangat tercelah, kutuk Tang Wan R. Pada awalnya, Longchen dan Ziyan selalu bertarung setiap kali mereka bertemu satu sama lain. Filosofi mereka sangat bertolak belakang. Apa yang membuat sikap Ziyan berubah adalah Seven String si Suppressing Zider. Itu telah menyegel kekuatannya dan mengubah penampilannya, memungkinkan dia untuk melihat sudut pandang lain di dalam dunia yinyang. Itu memungkinkan Ziyan untuk melihat keburukan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Untuk pertama kalinya, dia melihat dunia yang dilihat Longchen. Yang paling ironis, ketika dia dalam bahaya, satu-satunya yang membantunya adalah Longchen. Setelah itu, Ziyan belajar bagaimana melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang. Dia menjadi lebih mantap, dan perasaannya terhadap Longchen telah tumbuh. Ketika dia memikirkan bagaimana dia telah bertarung melawannya dan berulang kali mencoba menasihatinya, membawa begitu banyak masalah, dia malu pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia melakukan yang terbaik untuk menebusnya. Tentu saja, dia tidak pernah menyebutkan hal-hal itu kepada siapapun. Longchen tidak tahu bahwa gadis jelek yang dia selamatkan secara acak saat itu adalah dia. Namun, dia tahu bahwa air mata yang baru saja dia keluarkan berarti dia ada di dalam hatinya. Hanya saja dia tidak bisa menerima perasaannya. Jadi kemarahannya jatuh pada istana abadi musik ilusi. Mengapa kita tidak menyerbu ke istana abadi musik ilusi dan meminta mereka untuk menyerahkannya? Kata Cloud, mengepalkan tinjunya. Dengan kekuatan kita saat ini, kita tidak perlu takut pada mereka. Mengki menggelengkan kepalanya, menenangkannya. Ziyan dibesarkan oleh istana abadi musik ilusi. Dia sangat peduli tentang itu, jadi dia tidak akan mengkhianati sektanya. Jika kita mencoba memaksanya, itu tidak adil bagi Ziyan. Dia pasti memiliki masalahnya sendiri, jadi mari kita selesaikan ini perlahan. Pasti akan ada peluang di masa depan. Petik 2. Long Chen mengangguk. Mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Mengki benar. Tidak ada gunanya terburu-buru. Pasti akan ada solusi, tetapi waktu yang tepat belum tiba. Kita harus fokus pada peningkatan kekuatan kita sekarang. Kami memiliki darah esensi kuno, sehingga Anda semua dapat sepenuhnya mengaktifkan manifestasi Anda dengan darah roh Anda. Saat musuh kita mengumpulkan kekuatan mereka, kita harus meningkatkan kekuatan kita sendiri sehingga kita memiliki peluang besar untuk selamat dari pertempuran yang akan datang. Semua orang pergi ke pengasingan. Mengki dan yang lainnya harus menyerap banyak darah esensi kuno untuk sepenuhnya mengaktifkan manifestasi mereka. Prajurit Dragon Blood juga melakukan hal yang sama. Hanya Guoran dan Xia Chen yang tetap berada di luar, bekerja untuk memurnikan darah esensi dari darah esensi purba. Adapun Long Chen, dia pergi ke daerah terpencil di wilayah binatang Xuan. Dia mengeluarkan tungku iblis. Sudah waktunya baginya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri juga. Bab 2357 Grandmaster Ling Er. Kami akhirnya menyempurnakan pil. Tiba-tiba, sebuah suara kuno terdengar di kepala Long Chen. Siapa kamu? Long Chen terkejut. Ah, saya Ling Er. Maaf, aku biasanya suka menggunakan suara ini. Ling Er muncul di depannya, cekikikan. Dia jelas telah menunggu Long Chen untuk memperbaiki pil. Long Chen ingat bahwa gadis ini telah menggunakan suara kuno yang aneh saat pertama kali dia berbicara dengannya juga. Dia bahkan menyuruhnya untuk tidak terlalu serakah. Hei, untuk apa kau menatapku? Saya telah menghafal suara, penampilan, dan teknik setiap master saya. Anda juga melihat bahwa saya memiliki ribuan master. Saya dapat menggunakan suara apapun yang saya inginkan, jelas Ling Er. Apakah ahli ras darah itu juga tuanmu? Tanya Long Chen. Jika demikian, dia mungkin bisa belajar lebih banyak tentang mereka. Gadis itu dengan jijik berkata, dia, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk menjadi tuanku? Dia tidak berani. Setelah mendapatkan saya, dia tidak punya nyali untuk membuat kontrak dengan saya. Adapun saya, saya memandang rendah dia terlalu banyak untuk mencoba dan merayunya. Jika dia memberi saya darah esensinya, saya tidak keberatan memberinya beberapa api iblis. Tetapi hanya dua hari setelah mendapatkan saya dan mencapai kesepakatan itu, dia meninggal. Long Chen tersenyum. Sepertinya kamu sangat pemilih terhadap tuanmu. Ling Er membusungkan dadanya. Tentu saja. Bagaimanapun juga, aku adalah roh dari Demon Moon Furnace. Saya punya harga diri saya sendiri. Bahkan jika saya dapat mengendalikan seseorang dan menguntungkan diri saya sendiri, tidak semua orang memenuhi syarat untuk itu. Petik 2. Senjata iblis sangat kejam. Jika tuan mereka tidak cukup kuat, mereka akan dikendalikan. Ketika mereka mati, semua kekuatan mereka akan diserap oleh senjata iblis. Namun, keserakahan orang tidak dapat dikendalikan, jadi ketika senjata seperti itu muncul di depan mata mereka, meskipun tahu bahwa hidup mereka akan dilahap, mereka seperti ngengat di dalam nyala api. Lalu mengapa tidak membuat kontrak denganku? Ketika saya mati, semua yang saya miliki akan menjadi milik Anda, tanya Long Chen. Kau tidak bisa menipuku. Senjata iblis seperti saya sangat sensitif terhadap seberapa tangguh seorang master potensial. Tidak mungkin aku bisa mengendalikanmu. Jika saya membuat kontrak dengan Anda, saya tidak akan pernah bebas, kata gadis itu dengan waspada. Long Chen mengangguk. Keras. Apa yang dia rasakan kemungkinan besar terkait dengan seni tubuh hegemon bintang 9? Baik. Lalu Ling Er, apakah kamu punya master yang bisa memurnikan pil sebelumnya? Tanya Long Chen. Saya punya, tapi hanya tiga. Ah, berbicara sangat merepotkan. Aku akan menunjukkannya padamu. Dia melambaikan tangannya, mengungkapkan pemandangan di udara. Ketika Long Chen melihat itu, dia terkejut. Ada entitas aneh dengan bulu emas menutupi seluruh tubuh mereka. Mereka tampak mirip dengan manusia, tetapi mereka ditutupi bulu, membuat mereka tampak lebih seperti kera. Krune api mengalir di bulu mereka, dengan nyala api yang melonjak di tangan mereka. Mereka memurnikan pil dengan Demon Moon Furnace, dan teknik alkimia mereka aneh, sesuatu yang belum pernah dilihat Long Chen sebelumnya. Ini adalah master pertama yang saya temui yang bisa memperbaiki pil. Dia sangat kuat. Dia meninggal setahun setelah mendapatkan saya. Saya sangat berterima kasih padanya karena di tangannya, saya mencapai perasaan, kata Ling Er. Adegan berubah. Sekarang itu adalah ruang bawah tanah dengan kalajengking besar. Demon Moon Furnace berada di punggungnya, dan api menyembur keluar dari ekor kalajengking. Binatang ajaib bisa memurnikan pil. Rahang Long Chen jatuh. Tidak, kalajengking itu hanya hewan peliharaan, sedangkan sang alkemis ada di dalam tubuhnya. Dia menggunakan api beracun kalajengking untuk memurnikan pil racun. Dia juga sangat kuat dan ganas. Sebuah sekte membesarkannya, tetapi dia mengkhianati sektanya, membawa orang untuk memusnahkannya. Akibatnya, dia bertemu saya. Dua bulan kemudian, dia mencoba memurnikan pil dengan saya untuk pertama kalinya. Racun itu akhirnya menyerang jiwanya, dan dia menderita selama 49 hari sebelum meninggal. Seni alkimia orang ini juga cukup kuat, tetapi sebelum dia bisa memurnikan banyak pil denganku, dia meninggal, kata Ling Er dengan agak kesal. Gambar berubah lagi. Ada manusia kali ini menggunakan Demon Moon Furnace untuk memurnikan pil. Akibatnya, dia tiba-tiba batuk seteguk darah dan meledak. Invasi hati iblis, kata Long Chen. Ya, saya bahkan memperingatkannya untuk tidak memurnikan pil yang begitu kuat ketika tekniknya sangat buruk, tetapi dia terlalu serakah. Ketika pil itu terbentuk, iblis-pil mengeluarkan iblis hatinya dan dia mati, kata Ling Er, sekali lagi kesal dengan kualitas mengecewakan dari tuannya di masa lalu. Ketika ketiganya mati, itu berarti kehilangan seorang alkemis. Itu adalah kerugian besar baginya. Tidak membuat kontrak denganmu juga untuk kebaikanmu sendiri. Saya tidak perlu mendengarkan perintah Anda jika itu salah, jadi saya mungkin bisa mengganggu Anda di tengah melakukan sesuatu yang bodoh seperti itu dan menyelamatkan hidup Anda, kata Ling Er. Bibir Long Chen melengkung. Kamu harus berhenti mencoba menipuku. Pertama, Anda mengatakan bahwa saya tangguh, dan sekarang Anda mengatakan bahwa Anda dapat menyelamatkan saya. Ling Er sedikit tersipu, tapi dia menjulurkan lidah padanya. Baiklah, anggap dirimu pintar. Mari kita mulai menyempurnakan. Biarkan saya melihat teknik Anda. Jika mereka tidak cukup baik, saya bisa mengajari Anda beberapa hal. Petik 2. Apakah aku membutuhkanmu untuk mengajariku alkimia? Tatapan Long Chen menjadi aneh. Gadis ini benar-benar berani mengatakan apapun. Tentu saja, sebagai tungku iblis, pemurnian pil iblis membutuhkan bimbingan saya. Pil iblis sangat berbeda dari pil obat biasa, kata Ling Er dengan percaya diri. Baik, kalau begitu tolong, Grandmaster Ling Er, bimbing aku. Long Chen menangkupkan tinjunya dengan sengaja bertindak serius. Akibatnya, dia tidak menyadari bahwa dia hanya menggodanya. Long Chen memikirkannya dan memilih pil Lifestar yang paling sederhana. Itu adalah pil yang paling banyak dia haluskan, dan dia sangat akrab dengannya. Nyala api muncul di tangan Long Chen. Dia akan mulai menghangatkan tungku ketika Ling Er berseru, Hei, akan lebih baik jika kamu menggunakan nyala apiku untuk memurnikan pil iblis. Nyala apimu terlalu banyak di sisi yang dan akan merusakki iblisku. Long Chen menatapnya, apakah Anda menuntut agar saya memberikan kekuatan spiritual saya untuk Anda kendalikan? Kamu, kamu tidak percaya padaku? Tanya Ling Er dengan gugup. Bukan itu. Karena Anda bisa masuk ke ruang spiritual saya, itu berarti saya tidak memiliki pertahanan terhadap Anda. Hanya saja kekuatan spiritualku tidak begitu mudah untuk dikendalikan. Cih, kau terlalu meremehkanku. Tidak peduli seberapa besar kekuatan spiritual Anda, saya dapat mengendalikannya dengan mudah. Petik 2 Baiklah, kalau begitu cobalah. Long Chen tidak repot-repot meyakinkannya. Duduk di atas batu, dia memberikan sebagian dari kekuatan spiritualnya kepada Ling Er. Tungku iblis bergidik, dan Rune di atasnya perlahan menyala. Setelah itu, tunas api biru yang menyihir menyala. Long Chen mengangguk sedikit. Ling Er pasti memiliki pengalaman alkimia. Tekniknya untuk menghangatkan tungku itu normal. Meskipun ada beberapa aspek yang dia lakukan berbeda darinya, itu semua dalam norma. Seolah membuktikannya kepada Long Chen, Ling Er mulai mengendalikan kekuatan spiritualnya, menggunakannya sebagai bahan bakar untuk nyala api. Kontrol nyala apinya cukup tepat. Tentu saja, ketepatan itu hanya bagus untuk alkemis lain. Di depan Long Chen, itu bisa disebut biasa, sangat biasa. Padahal dia tidak mengatakan apa-apa. Dia menemukan bahwa kecerdasan Ling Er tidak setinggi itu, dan dia tidak memiliki kekejaman dari sebagian besar senjata iblis. Itulah sebabnya Long Chen berani menerimanya ke ruang spiritualnya tanpa kontrak apapun. Bagaimana dengan itu? Seni kontrol api saya cukup bagus, kan? Kata Ling Er dengan bangga. Ya, mereka baik-baik saja, ku rasa. Maksudnya apa? Maksudmu hanya nyaris? Tanya Ling Er. Oh, kamu dengar itu. Kau, kau pengganggu. Anda meremehkan saya. Petik 2. Mari kita fokus pada kerjasama pertama kita. Saya akan menyampaikan teknik untuk memperbaiki pil ini kepada Anda. Saya akan bertanggung jawab atas merger, dan Anda mempertahankan nyala api. Alih-alih berdebat dengan seorang anak, Long Chen mulai mengeluarkan bubuk obat. Melihat itu, Ling Er juga menjadi serius. Tutupnya secara otomatis terbuka, dan satu bubuk obat yang berharga masuk satu demi satu. Tingkatkan panasnya, kata Long Chen. Aku tidak bisa menjadi lebih kuat, atau dua bahan akan memiliki efek obat yang turun. Lemahkan, lemahkan, teriak Long Chen. Saya tidak bisa, atau merger tidak akan selesai. Itu akan mengurangi kualitas pil terakhir. Cepat, ganti apinya. Ekspresi Long Chen mulai menjadi jelek. Ini terlalu cepat. Tunggu sebentar lagi. Jangan khawatir, saya memiliki lebih banyak pengalaman daripada Anda. Petik 2. Kamu, wajah Long Chen menjadi gelap. Jika Ling Er bukan seorang gadis, dia pasti akan mengutuknya. Dia ingin dia pergi ke timur, jadi dia pergi ke barat. Dia sama sekali tidak mengikuti arahannya. Sepertinya dia sangat percaya diri pada pengalaman alkimianya sendiri. Untuk membuat kesan yang baik, Long Chen memilih untuk tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia telah memberitahu Ling Er apa yang perlu dia lakukan, jadi dia bisa melakukan apa yang dia suka. Dia ingin melihat level apa yang bisa dia mainkan. Akhirnya, proses pemurnian pil berakhir. Cahaya tungku perlahan memudar. Apakah itu berhasil? He he, mari kita lihat, Cibir Long Chen. Ah, tentang itu, sepertinya. Tutupnya perlahan terbuka. Long Chen melihat ke dalam untuk melihat entitas hitam panjang. Dia tersenyum. Selamat, Grandmaster Ling Er. Anda telah berhasil memurnikan kotoran raksasa. Petik 2. Bab 2358 mengaktifkan Rune. Hem. Melihat hasil berbentuk oval panjang itu, Ling Er tercengang. Itu berbeda dari prediksinya. Long Chen menarik napas dalam-dalam. Dia memujinya, sepanjang hidupku, ini pertama kalinya aku memurnikan pil surgawi seperti itu. Haha, jika musuhku mengetahuinya, mereka mungkin akan mati karena tertawa. Hehe, saya mendapatkan kartu truf pembunuh lainnya. Petik 2. Bahkan Ling Er sekarang bisa mendengar kemarahannya. Dia dengan canggung berkata, saya tidak tahu apa yang terjadi. Berdasarkan pengalamanku, pil ini. Yah, mungkin pengalamanku salah. Dia buru-buru mengubah nada suaranya ketika dia melihat ekspresinya tenggelam. Tapi dia berkata, kamu tidak bisa menyalahkanku sepenuhnya. Ketiga tuan itu yang sampah. Petik 2. Pemilik ingatan Pil Soverein yang mengendalikan seni alkimia yang tak tertandingi baru saja memurnikan kotoran raksasa. Jika Pil Soverein mengetahui hal ini, mungkin dia akan menghapusnya karena mempermalukannya. Kakak Long Chen, jangan marah. Wajahmu cukup menakutkan seperti itu. Di sini, saya akan membiarkan Anda mengendalikan roh saya, kata Ling Er memohon. Membiarkan Long Chen mengendalikan rohnya akan memberikan semua tanggung jawab alkimia kepadanya. Itu juga berarti jika dia menginginkannya, dia bisa mengendalikannya untuk membentuk kontrak. Mendengar itu, Long Chen menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Marah dengan gadis bodoh tidak ada artinya. Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan melakukan yang terbaik untuk melembutkan nada suaranya. Biarkan saya memberitahu Anda, tuan-tuan Anda sebelumnya itu hanyalah beberapa pemain. Seni alkimia mereka lebih buruk daripada omong kosong. Jika Anda ingin belajar alkimia, Anda harus belajar dari saya. Sekarang berhentilah membuat masalah, mengerti. Iya-iya. Seperti anak kecil yang menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan, Ling Er menjadi sangat patuh, mengangguk seperti ayam mematuk jagung. Di sini, meskipun saya belum pernah memurnikan pil iblis sebelumnya, saya tahu tekniknya. Saya akan memimpin, dan Anda mendukung saya. Long Chen memulai penyempurnaan baru. Kali ini, kekuatan spiritualnya yang penuh memasuki tungku pil. Merasakan kegugupannya, dia berkata, jangan khawatir. Aku bukan orang yang hina seperti itu. Dengan jiwanya bergabung ke dalam tungku bulan iblis, dia menemukan bahwa itu benar-benar berbeda dari tungku pil biasa. Rune di atasnya menyerap energi yang sangat aneh dari dunia. Energi itu agak jahat, terletak di sisi yin. Energi itu mengandung kualitas yang berlawanan dengan apa yang dibutuhkan selama proses pemurnian normal. Ling Er, berkonsentrasilah untuk mengingat proses ini, kata Long Chen. Ya. Bubuk obat mulai menyatu di dalam tungku. Di bawah kendali Long Chen, semuanya berjalan sangat lancar. Penyempurnaan dengan cepat selesai. Tutupnya terbuka, memperlihatkan tujuh pil cerah. Ling Er bertepuk tangan dengan penuh semangat. Mereka bulat dan tidak dirangkai seperti kotoran terakhir. Ling Er terdiam ketika dia melihat Long Chen memelototinya. Dia menjulurkan lidahnya dan menutup mulutnya. Long Chen mengeluarkan salah satu pil itu. Dia tidak bisa membantu mengerutkan kening. Itu hampir tidak bisa dihitung sebagai kelas tinggi. Bahkan tidak ada cincin pil. Dia bahkan tidak tahu berapa banyak Lifestar Pils yang telah dia sempurnakan di masa lalu. Dia mampu memperbaikinya menjadi pil kelas atas dengan mata tertutup. Tapi ini bahkan hampir tidak bermutu tinggi. Long Chen menelan salah satunya. Energi pil meledak seperti gunung berapi, mengisi mulutnya dengan sensasi terbakar. Lifestar pil awalnya adalah pil yang sangat lembut, tetapi setelah disempurnakan menjadi pil iblis, pil itu menjadi sangat kuat. Meskipun hanya tingkat tinggi, efeknya beberapa kali lebih besar daripada pil tingkat tinggi biasa. Bahkan mungkin mencapai tingkat pil kelas atas. Pil iblis benar-benar aneh. Jika itu disempurnakan menjadi kelas atas, maka orang normal bahkan tidak akan bisa mengkonsumsinya, puji Long Chen. Pil iblis sangat khusus. Mereka mampu menangkap jejak energi aneh di dalam dunia, memberikan efek obat hidupnya sendiri. Adapun pil kelas atas, agar mereka mendapatkan semangat, mereka harus menjalani kesengsaraan terlebih dahulu, seperti pil kondensasi jiwa 9 teratai yang dia berikan kepada Mengki. Namun, pil iblis ini memiliki fluktuasi spiritual mereka sendiri bahkan tanpa kesengsaraan. Fluktuasi itu pasti mengandung sesuatu yang jahat dan kejam. Karena inilah efek obatnya sangat eksplosif. Jika tubuh bisa menahannya, maka efeknya akan 10 kali lebih besar dari pil normal yang sesuai. Pil iblis hanya bisa disempurnakan oleh tungku iblis. Tungku iblis adalah yang paling langka dari semua senjata iblis, dan senjata iblis adalah keberadaan yang hanya ada dalam cerita di benua surga Beladiri. Tidak ada yang pernah melihatnya, apalagi memalsukan. Benua surga Beladiri tidak memiliki teknik untuk membuat senjata seperti itu. Guoran telah membolak balik catatan kuno, bahkan Sekte Huayun membantunya menemukan informasi tentangnya, hanya untuk berakhir dengan tangan kosong. Hanya sedikit pil bermutu tinggi yang memiliki efek yang begitu kuat. Jika itu kelas atas, maka itu akan luar biasa. Ling Er, kali ini kamu memperbaikinya, kata Long Chen. Aku, saya tidak berpikir saya bisa. Perubahan nyala api Anda terjadi terlalu cepat untuk saya pahami. Ling Er khawatir. Setelah melihatnya memurnikan pil, dia mengerti mengapa Long Chen mengangkat hidungnya ketiga master alkemis sebelumnya. Seni alkimianya tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Bahkan setelah berfokus pada menghafal tekniknya, masih ada area yang belum berhasil dia ingat. Jangan takut. Kami memiliki bahan sebanyak yang Anda butuhkan, hibur Long Chen. Mendengar itu, di bawah dorongannya, dia mencoba memperbaiki pil yang sama. Ingatannya sebenarnya cukup menakjubkan. Dia dengan sempurna meniru urutan penambahan bubuk obat, waktu, dan waktu penggabungan. Dia senang dengan ini di dalam. Jika dia bisa membesarkannya menjadi master alkemis, bukankah dia tidak perlu lagi memurnikan pil sendiri. Saat dia menyempurnakan, Long Chen memeriksa tungku bulan iblis. Dia juga menyebarkan inderanya terhadap perubahan halus di langit dan bumi. Dia menemukan bahwa ada beberapa rune yang aktif ketika dia memurnikan pil, menarik energi aneh di dalam dunia. Yang aneh adalah bahwa rune itu hanya akan berkedip sedikit sebelum menjadi gelap lagi. Mereka tampaknya tidak sepenuhnya diaktifkan. Tutupnya terbuka, dan tiga bola muncul. Mereka tampak seperti kotoran kelinci. Kakak Long Chen, apakah aku terlalu bodoh? Long Chen tersenyum dan menghiburnya. Kamu sudah sangat luar biasa. Anda tidak salah dalam aspek apapun dari proses merger, bahkan dalam 197 langkah. Anda mengacaukan tujuh dari 2621 perubahan api, dan itu hanya setelah menonton saya sekali. Dengan standar benua surga bela diri, Anda benar-benar jenius. Petik dua. Betulkah? Ling Air menjadi bersemangat lagi. Ling Air, mengapa rune itu masih belum sepenuhnya diaktifkan? Mereka. Mereka adalah rune iblis yang digunakan untuk menyerap energi iblis di dalam langit dan bumi. Saya tidak pernah memiliki kekuatan untuk mengaktifkannya sepenuhnya, jawab Ling Air. Tidak heran. Long Chen tiba-tiba mengerti. Bahkan jika ini adalah pertama kalinya dia memurnikan pil iblis, hasilnya seharusnya tidak seperti itu. Ling Air, bisakah kamu sepenuhnya mempercayaiku? Ya. Kamu adalah orang yang paling aku percayai di dunia ini. Ling Air menganggup dengan tulus. Melalui pertukaran antara jiwa mereka selama ini, dia semakin bisa merasakan hati sejatinya. Lalu aku akan meninggalkan rune di dalam jiwamu, dan itu akan memungkinkan jiwa kita untuk sepenuhnya menyatu. Dengan begitu, saya dapat menggunakan kekuatan spiritual saya untuk membantu Anda sepenuhnya mengaktifkan rune tersebut. Apakah itu baik-baik saja? Ya, Ling Air setuju tanpa ragu-ragu. Long Chen tersenyum dan menggosok kepalanya. Terima kasih. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada saya. Ayo mulai. Sebuah rune muncul di dahi Long Chen, dan perlahan memasuki dahi Ling Air. Bintang gerbang surgawi di dalam gerbang surgawinya bergetar. Lautan kekuatan spiritual menyembur ke Ling Air. Saat Demon Moon Furnace bergemuruh, rune gelap mulai menyala, tumbuh semakin terang. Jangan menekannya, lepaskan sepenuhnya. Anda perlu mengaktifkan semua rune Anda, atau kami tidak akan dapat memperbaiki pil tingkat yang lebih tinggi, teriak Long Chen. Ling Air menyerah untuk mengendalikan kecepatan. Dia membiarkan kekuatan spiritual Long Chen mengalir ke Tungku Bulan Iblis. Saat semakin banyak kekuatan spiritualnya masuk, cahaya surgawi yang menyihir keluar dari Tungku Bulan Iblis. Akibatnya, gunung-gunung di sekitarnya mulai runtuh. Gelombang cahaya tiba-tiba melesat keluar, menghancurkan gunung-gunung dan mengubah puing-puing menjadi ketiadaan. Tungku Bulan Iblis ini tidak hanya mampu memurnikan pil. Itu juga merupakan senjata pembunuh yang kuat. Long Chen tidak mengira itu akan tiba-tiba melepaskan kekuatan yang begitu besar setelah runenya diaktifkan. Dia juga menemukan bahwa ada ribuan dan ribuan rune di Tungku, dan hanya 70% dari mereka yang bersinar dengan bantuan kekuatan spiritualnya. Beberapa rune masih redup. Ling Air berteriak dengan penuh semangat. Dia merasa belenggunya telah dilepas. Setelah waktu sebatang dupa, Long Chen berhasil mengaktifkan lebih dari 80% rune Demon Moon Furnace, tetapi dia telah kehabisan kekuatan spiritualnya dalam prosesnya. Bintang-bintang berputar di kepalanya. Dia tidak bisa mengaktifkan rune yang tersisa dalam keadaan ini. Kakak Long Chen, aku merasa jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mari kita terus menyempurnakan pil. Ling Air meraih tangan Long Chen dan berteriak dengan penuh semangat. Tunggu sebentar. Aku perlu istirahat. Long Chen duduk di pantatnya, beristirahat selama enam jam penuh sebelum bangkit kembali. Baiklah, mari kita lihat hasilnya kali ini. Long Chen penuh antisipasi. Bab 2359 menyempurnakan pil raksasa. Dengan menghabiskan hampir semua kekuatan spiritualnya, Long Chen telah berhasil mengaktifkan 80% rune di Demon Moon Furnace. Akibatnya, Ling Air sekarang bisa mengendalikan tubuhnya dengan lebih mudah. Ketika mereka mulai memperbaiki lagi, itu jauh lebih halus. Penyempurnaan itu dengan cepat selesai, dengan sembilan pil bermutu tinggi terbentuk. Selanjutnya, tiga dari mereka memiliki cincin pil. Semakin tinggi kualitas penyempurnaan, semakin menguntungkannya. Itu adalah peningkatan yang lambat. Tunggu yang berhasil melewati 10 ribu penyempurnaan hanya terus meningkat seiring bertambahnya usia. Ling Air, biarkan aku mendemonstrasikan lagi. Ada beberapa bagian di mana kontrol nyala api Anda tidak cukup baik. Jika tidak, kami akan memiliki peluang 60% untuk memperbaiki pil kelas atas. Di sini, ikuti, kata Long Chen. Ya, Ling Air menganggup dengan antusias. Dia sudah memandang Long Chen seperti dewa. Seni alkimianya sangat menakjubkan sehingga dia merasa masa depannya penuh cahaya sekarang. Api biru menyala di dalam tungku pil. Suhu perlahan naik. Long Chen menjelaskan, apa yang saya ajarkan sebelumnya hanyalah beberapa teknik yang lumayan. Anda telah memahami dasar-dasarnya dan hanya kurang pengalaman dalam hal ini. Untuk menghemat waktu, saya akan menyampaikan beberapa teknik tingkat yang lebih tinggi. Mereka memiliki persyaratan yang lebih ketat. Oleh karena itu, tidak boleh ada kesalahan sedikitpun saat menggunakannya atau hasilnya akan menjadi sampah. Energi api Long Chen tiba-tiba naik ke tingkat yang baru. Dia tidak lagi menggunakan api kecil. Tungku pil mulai bergemuruh. Api jenis ini dapat meningkatkan kecepatan pemurnian, serta menyegel lebih banyak energi obat di dalam pil. Itu akan memberikan pil yang dihasilkan spiritualitas yang lebih besar. Seperti yang dijelaskan Long Chen, dia juga memberikan demonstrasi. Dia seperti seorang Master Chef, dengan sempurna mengendalikan panas dan bahan-bahan saat mereka bergabung bersama. Ling Air terpesona. Hanya dalam waktu beberapa napas, penyempurnaan selesai. Long Chen tersenyum. Setelah mengaktifkan Rune, Demon Moon Furnace jauh lebih efektif. Kedengarannya seperti monster mencoba keluar dari Tungku. Ling Air senang dengan ini karena dia sudah bisa tahu berapa tingkat pil di dalamnya. Seperti yang diharapkan, ketika tutupnya dibuka, itu mengungkapkan sembilan pil Lifestar kelas atas. Mereka menghancurkan Tungku, mencoba menerobosnya. Ketika tutupnya terbuka, mereka menyerbu ke arah Long Chen dan Ling Air seolah ingin membunuh mereka. Aku membuatmu, dan kamu ingin membunuhku. Kasar, mari kita lihat seberapa kuat kamu. Long Chen melambaikan tangannya, dan kilat menyambar mereka. Sembilan pil bintang kehidupan diselimuti oleh kilat, dan aura mereka meledak. Mereka berubah menjadi iblis pohon raksasa yang lebih besar dari Magical Beast. Cabang-cabang mereka melilit Long Chen dan kemudian menarik, mencoba mencabik-cabiknya. Suara berderit terdengar dari seberapa keras mereka menarik. Tetapi tiba-tiba, cabang-cabangnya hancur berantakan. Setan pohon menghilang dari dampak dan kembali ke pil obat. Mereka terlempar ke belakang, tetapi mereka tidak melarikan diri. Sebaliknya, mereka menyerang balik. Long Chen mengulurkan tangan dan memasukkan salah satunya ke mulutnya. Ledakan. Pil itu benar-benar meledak di mulutnya. Meskipun Long Chen telah bersiap untuk betapa ganasnya pil ini, mulutnya sekarang mati rasa, dengan lidahnya terasa terlalu bengkak untuk digunakan. Singkirkan mereka, Long Chen memanggil Ling Er. Krune Demon Moon Furnace menyala, dan pedang cahaya biru ditembakkan, menghancurkan pil. Seperti yang dia pikirkan, Demon Moon Furnace tidak hanya mampu memurnikan pil. Itu juga merupakan senjata iblis yang menakutkan. Kakak Long Chen, kamu luar biasa. Hanya dari sembilan pil kelas atas itu, aku benar-benar merasakan kekuatanku sedikit meningkat. Ling Er sangat bersemangat. Long Chen melambaikan tangannya, menunjukkan padanya untuk tidak berbicara sekarang. Dia masih merasakan kekuatan pil yang dia konsumsi. Setelah beberapa saat, dia meludahkan kabut hitam. Pil iblis itu cukup kuat. Energinya pasti 10 kali lebih besar dari varian normal. Tapi itu juga bukan sesuatu yang bisa dimakan sembarang orang, desah Long Chen. Baru saja, dia sengaja melepaskan petirnya untuk mie semangat mereka, meningkatkan kekuatan mereka secara maksimal dengan mengubahnya menjadi pil kesengsaraan. Namun, hasil dari meminum pil itu adalah sesuatu yang hanya bisa dia tanggung. Bahkan seorang prajurit Dragon Blood akan hancur berantakan. Ini hanyalah pil Lifestar, sesuatu yang sangat lembut dan bahan utamanya hanyalah buah tanaman yang berbunga. Jika itu seperti inti kristal Magical Beast, maka itu akan menjadi lebih ganas. Lifestar pil tidak berguna baginya sekarang, tetapi karena dia paling akrab dengan mereka, dia menggunakannya sebagai eksperimen untuk mendapatkan pengetahuan dasar tentang kekuatan pil iblis. Ini juga akan berfungsi sebagai dasar Ling Air untuk menyempurnakan pil lainnya. Lagi, Ling Air, fokuskan dirimu. Saya akan memperbaiki pil raksasa kelas atas, kata Long Chen. Long Chen mengeluarkan bubuk obat baru. Nyala api naik, bahkan lebih kuat dari yang terakhir kali. Langit dan bumi mulai bergetar. Ling Air sedang menonton dengan penuh perhatian, tidak berani sedikit pun terganggu. Bubuk obat satu demi satu masuk. Energi surga dan bumi mengalir ke Demon Moon Furnace dengan gila-gilaan, menciptakan pusaran air raksasa di udara. Ling Air, kendalikan rune iblis. Mengingatkan Long Chen. Fenomena ini sangat mencengangkan. Ling Air gugup karena dia belum pernah melihat hal seperti itu. Tiba-tiba, ledakan kuat meniup tutupnya. Sebuah pilar cahaya membubung ke awan, meledakan pusaran air raksasa. Tungku itu kosong. Semua energi dilepaskan dalam satu pukulan itu. Maaf. Aku, Ling Air gelisah. Dia telah fokus mengendalikan rune iblis, tidak mengharapkan penggabungan obat tiba-tiba meledak dari dalam dan keluar dari tutupnya. Itu semua telah lenyap. Ling Air hampir menangis karena kehilangan. Long Chen menepuk kepalanya. Kamu melakukannya dengan baik. Atau saya harus mengatakan, kami melakukannya dengan baik. Sebuah kegagalan tidak perlu ditakuti. Semua kesuksesan dibangun di atas kegagalan. Ini adalah hukum dunia. Kami juga belum memperbaikinya sebelumnya, jadi kegagalan itu wajar. Jangan khawatir, ini adalah kegagalan pertama, tetapi ini tidak akan menjadi yang terakhir. Ling Air sangat tersentuh oleh kenyamanan Long Chen. Kakak Long Chen, kamu benar-benar hebat. Semua master masa lalu saya tidak melihat saya sebagai pribadi. Petik 2. Sebagai senjata iblis, dia diperbudak oleh tuannya di masa lalu. Pada awalnya, dia tidak terlalu kuat. Dia tidak memiliki kekuatan untuk memilih tuannya sendiri, jadi dia juga mengalami sedikit siksaan. Tuan masa lalunya selalu merasakan tekanan besar karena mereka tahu bagaimana bencana mengikuti tuan senjata iblis. Tidak tahu kapan bencana itu akan menyerang, beberapa dari mereka akan menggunakannya untuk membantai banyak orang untuk melepaskan kegelapan di hati mereka. Bahkan setelah melewati ribuan tangan, dia belum pernah bertemu seseorang seperti Long Chen. Bahkan ketika dia membuat kesalahan, dia tidak menyalahkannya, sebaliknya dia menarik tanggung jawab ke dirinya sendiri. Ah, jangan pikirkan hal-hal itu. Di sini, mari kita tantang kesalahan kita berikutnya. Jangan khawatir, setiap kesalahan adalah langkah lain menuju kesuksesan. Melihat matanya memerah seolah-olah dia akan menangis, Long Chen buru-buru menghiburnya. Mereka gagal menyempurnakan tiga kali berturut-turut hari itu. Akhirnya Long Chen harus beristirahat. Bukan hanya karena energinya sendiri kurang, tetapi karena mereka telah mengambil terlalu banyak energi surgawi Dao dari sekitarnya. Kali ini, dia mencoba untuk memperbaiki pil Netergate dan pil raksasa pada saat itu. Jika dia menggunakan Moon and Star Revening Furnace, itu akan jauh lebih sederhana. Itu telah menyempurnakan pil yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, dan ingatan tentang penyempurnaan itu terkunci di dalam runenya. Namun, Demon Moon Furnace tidak memurnikan banyak pil sama sekali. Long Chen membukanya ke dunia baru. Dia juga menyempurnakan pil iblis, jadi kesulitannya jauh lebih besar. Tujuh hari kemudian, setelah banyak kegagalan, akhirnya tiba saatnya ketika tungku pil tiba-tiba menjadi berat. Long Chen berteriak, Ling Er, tetap stabil. Ledakan. Bumi runtuh dan langit menjadi gelap saat awan kesengsaraan tak berujung memenuhi langit. Bab 2360 Hal Baik Datang Berpasangan. Tutupnya bahkan belum dibuka, tetapi kesengsaraan pil telah menguncinya. Pil iblis benar-benar istimewa. Petik 2 Long Chen terkejut melihat awan kesusahan tiba-tiba muncul. Biasanya, kesengsaraan pil hanya datang ketika tutup tungku dibuka. Saat itulah pil akan dirasakan. Tetapi pil iblis itu belum sepenuhnya terbentuk dan sudah dirasakan. Guntur bergemuruh di langit, dan tungku itu bergetar hebat. Untungnya, keterampilan Ling Er telah berkembang, dan tutupnya tidak bergerak. Pilnya belum sepenuhnya terbentuk, jadi jika diisi sekarang, kualitasnya akan menurun. Bang! Akhirnya, suara keras datang dari dalam tungku yang membuat Ling Er berteriak kegirangan. Selesai. Long Chen berkata, lepaskan. Tutupnya terbuka, dan sebuah pil besar keluar. Itu memiliki 7 cincin terang di atasnya. Ini adalah pil raksasa yang telah memadatkan energi 9 pil di dalamnya. Itu seukuran kepalan tangan bayi. Ketika ditembakkan dari tungku, hal pertama yang dilakukannya adalah menyerang Long Chen. Long Chen menamparkan pil itu, tetapi dia dipaksa mundur selangkah dari benturan, lengannya gemetar. Kekuatan apa itu? Kenapa begitu akrab? Long Chen terkejut. Petir tiba-tiba jatuh dari langit, menghantam pil raksasa itu. Kekuatan pil kemudian meletus ke tingkat lain, dan mulai menyerap petir. Dengan kilat yang melewatinya, Long Chen melihat inti hitam dan putihnya. Energi hidup dan mati. Ini adalah energi dari buah vermilion dunia bawah surgawi. Dengan sendirinya, pil raksasa itu mulai menyerap petir, mi potensinya sendiri. Dengan energi hidup dan mati yang mengalir melaluinya, itu benar-benar seperti seorang kultifator. Kakak Long Chen, pil raksasa yang kamu haluskan sebenarnya mampu berkultifasi. Seru Ling Er. Long Chen tersenyum. Ini adalah pil nether gate. Bagaimana tidak kuat? Semakin kuat itu, semakin bahagia dia. Pil raksasa itu tiba-tiba bergidik. Itu berubah menjadi ular sancar raksasa yang menyerangnya, dan sisiknya bersinar dengan cahaya. Piton tanduk kilin surgawi. Ini adalah salah satu bahan utama dari pil nether gate. The heavenly kilin hon piton membuka mulutnya dan melepaskan gelombang api emas ke arahnya. Long Chen membiarkan api menyelimuti tubuhnya. Merasakan kehangatan yang familiar, dia mengangguk. Ini benar-benar menakjubkan. Api heavenly kilin hon piton didorong oleh kekuatan pil iblis sampai menyaingi heaven incin rating flame. Petik 2 The heavenly kilin hon piton adalah atribut api magical beast tetapi hanya dari peringkat ke-11. Nyala apinya seharusnya tidak sekuat ini, tetapi pil iblis memungkinkannya untuk dibandingkan dengan keberadaan yang ketiga di Earth Flame Rankings. Tiba-tiba, sebuah ekor melesat menembus api di Long Chen. Suara siulan yang tajam membuat rambutnya berdiri. Tinju Long Chen menabrak ekor, tetapi dia masih tertiup keluar dari api. Bagus. Long Chen menyeka darah dari mulutnya, matanya bersinar. Pil iblis benar-benar layak menjadi eksistensi legendaris. Itu mampu melukainya. The heavenly kilin hon piton tiba-tiba meraum dan memutar, berubah menjadi singa liar yang mengirim cakar ke arahnya. Esensi darah dari Earth Splitting Wild Lion. Hehehe, lumayan. Pil raksasa ini sebenarnya mampu mengendalikan atribut bahan-bahan berharga yang masuk ke dalamnya. Itu bahkan mampu melepaskan kemampuan surgawi yang mereka miliki ketika mereka masih hidup. Long Chen berulang kali memblokir, dengan pil yang terus berubah. Terkadang ular piton raksasa, terkadang singa liar. Terkadang ia memanggil berbagai fenomena menyihir untuk membuatnya bingung. Yang paling mengejutkannya adalah ketika energi hidup dan matinya beredar, ia mulai meniru kemampuan Long Chen. Itu seperti mendapatkan pengalaman pertempuran darinya. Selain itu, kekuatannya terus meningkat saat menyerap petir. Tampaknya itu benar-benar tanpa rasa takut terhadap kesengsaraan pil ini. Saat kekuatannya tumbuh, Long Chen tidak punya pilihan selain mengeluarkan cincin surgawinya sehingga dia bisa bertarung secara merata melawannya. Kaka Long Chen, apakah kamu ingin aku menekannya? Tanya Ling Er. Tidak dibutuhkan. Biarkan terus tumbuh lebih kuat. Saya ingin melihat batasnya. Pil raksasa ini seperti seorang kultifator yang mengalami kesengsaraan. Setelah dua jam, awan kesusahan menyebar. Long Chen bahkan lupa menyerang kesengsaraan. Setelah kesengsaraan berakhir, tanda aneh muncul di pil iblis. Sebuah rune dao surgawi. Itu telah diakui oleh Tao Surgawi. Long Chen terkejut. Apakah itu sangat sederhana? Untuk pil lain, peluang untuk bertahan hidup sangat kecil. Mereka tidak diizinkan untuk ada di dalam Tao Surgawi. Itulah sebabnya dunia luar hampir tidak memiliki pil kesengsaraan. Tapi pil iblis ini telah dilepaskan. Setelah mendapatkan rune dao surgawi, aura pil iblis tumbuh sekali lagi. Berdasarkan perkiraan Long Chen, auranya sebanding dengan ahline terpasej langkah ketiga. Tapi kekuatannya yang sebenarnya bahkan lebih besar. Tampaknya pil raksasa itu telah mengarahkan pandangannya pada Long Chen, seolah-olah dialah yang telah membunuh ayahnya. Itu menolak untuk membiarkannya hidup. Long Chen tahu cara memurnikan pil iblis, tetapi dia tidak tahu banyak lagi. Ling Er tahu lebih sedikit lagi. Ledakan. Long Chen dipukul mundur. Bahkan dengan cincin surgawi, dia tidak dapat menekannya. Pil raksasa berubah menjadi singa dan menerkam. Bang! Tinju yang ditutupi sisik naga menghancurkan singa itu, mengungkapkan bentuk sebenarnya dari pil raksasa itu. Long Chen telah dipaksa untuk memanggil Azure Dragon Battle Armor. Hanya dalam keadaan ini, dia bisa menekan pil raksasa ini. Pil raksasa itu bergidik dan memanifestasikan bentuk singanya lagi, menyerang sekali lagi. Long Chen mengerutkan kening. Pil iblis ini memiliki roh, tetapi terlalu kejam. Itu tidak memiliki kecerdasan apapun dan bertindak murni berdasarkan insting. Ling Er, singkirkan itu, seru Long Chen. Tungku bulan iblis bergidik. Dunia menjadi gelap sesaat sebelum menjadi cerah sekali lagi. Saat itu terasa seperti Demon Moon Furnace telah menyedot seluruh langit dan bumi. Pil iblis itu hilang. Ditindas. Ling Er mengendalikan tungku bulan iblis, membuatnya secara paksa menekan pil iblis yang berjuang gila di dalamnya. Pil iblis itu terbang keluar. Sekarang, rune lain telah muncul di atasnya. Itu adalah rune penyegelan. Kakak Long Chen, di sini. Ling Er memberikannya kepada Long Chen. Matanya seperti dua bintang yang bersinar ketika dia menatapnya sekarang. Long Chen telah mendapatkan penyembah lain. Ling Er, bantu lindungi aku. Long Chen duduk dengan gaya lotus dan meminum pil itu. Ketika memasuki perutnya, dia memastikan untuk mengaktifkan Swallow the Heavens, Defor the Earth Divine Ability yang telah diajarkan Evil Moon kepadanya. Baru kemudian dia melepaskan segelnya. Ledakan. Ketika segel dibuka, pil itu tidak mencoba untuk berubah menjadi binatang ajaib. Sebaliknya, itu langsung meledak. Long Chen memuntahkan seteguk darah. Jika bukan karena kemampuan surgawi, ledakan itu mungkin telah menghancurkannya. Pil sialan ini, apakah dia mengira aku adalah musuh bebu yutannya? Pil iblis tidak memiliki alasan sedikitpun. Ia memiliki roh tetapi tidak memiliki kecerdasan. Oleh karena itu, harapan Long Chen untuk meningkatkan pasukan pil iblis pupus. The Swallow the Heavens, Defor the Earth Divine Ability diaktifkan, menyerap energi obat yang kejam. Itu kemudian melonjak menuju Netergate Star. Bintang Netergate menyedot energi itu dengan rakus. Itu tumbuh pada tingkat yang terlihat dari energi itu. Satu pil sebenarnya mampu menumbuhkan bintang Netergate sedemikian rupa. Berdasarkan itu, hanya 10 di antaranya akan cukup untuk memasuki transformasi bintang kedua. Petik 2 Jantung Long Chen berdebar kencang. Pil iblis ini mungkin terlalu keras untuk dikendalikan, tetapi efek obatnya luar biasa. Sayang sekali mereka tidak bisa digunakan sebagai petarung. Long Chen menghela nafas. Pil iblis bisa ditundukkan. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar di benak Long Chen. Dia melompat kaget. Tungku pemurnian bulan dan bintang. Apakah itu kamu? Ini aku. Tungku pemurnian bulan dan bintang menjawab. Suara itu kuno dan tidak bisa dibedakan sebagai laki-laki atau perempuan. Kamu bilang pil iblis bisa ditundukkan. Seru Long Chen dengan penuh semangat. Iya. Saya sudah bangun dan bisa membantu sedikit. Terima kasih atas bantuan Anda, atau saya akan mati. Maka keinginan tuanku tidak akan pernah terpenuhi, kata Tungku pemurnian bulan dan bintang. Long Chen ingin bertanya siapa tuannya, tetapi memikirkan bagaimana Moon dan Star Revening Furnace bertempur dalam pertempuran bersama Soverein, dia menahan rasa penasarannya. Terkadang, mengajukan pertanyaan dengan terburu-buru bukanlah hal yang baik. The Moon and Star Revening Furnace melanjutkan, ketika Anda memurnikan pil iblis di masa depan, saya dapat membuat formasi di inti untuk menekan tenor jahatnya, sehingga memiliki roh murni. Namun, saya masih dalam kondisi lemah, dan untuk menaklukkan pil iblis akan membutuhkan waktu tertentu. Petik 2. Selama mungkin, itu bagus. Senior, sekarang setelah kamu bangun, apakah itu berarti kamu dapat secara otomatis memperbaiki pil untuk memulihkan dirimu sendiri? Tanya Long Chen. Aku tidak bisa disebut senior olehmu. Anda menyelamatkan saya, dan Anda adalah tuan saya saat ini. Anda bisa memanggil saya Moon Revener. Petik 2. Haha, dalam hidupku, ini pertama kalinya aku mengalami hal-hal baik yang datang berpasangan. Dengan bantuan Anda dan bantuan Ling Air, saya tidak perlu khawatir tentang pemurnian pil lagi. Long Chen tertawa hampir gila. Kebangkitan Moon dan Star Revening Furnace telah datang pada waktu yang tepat. Dengan bantuannya, dia bisa memperbaiki pil obat tingkat 12. Memikirkan itu, api berkobar di hatinya. Dia menempatkan tungku bulan iblis di ruang kekacauan utama. Dia telah mengajarinya beberapa formula pil dan melatihnya untuk saat ini. The Moon and Star Revening Furnace juga ikut membantu. Setelah mengatur itu, Long Chen kembali ke wilayah Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Ketika dia tiba, Ke Yuzu segera berkata, Long Chen, kami sedang mencarimu. Keluarga Dewa mengirim kabar bahwa mereka ingin Anda melakukan perjalanan untuk melihat mereka. Long Chen tersenyum. Sepertinya dunia bintang bidang surgawi akan segera dibuka. Terima kasih telah menonton!